Tiga naga dari angkasa jilid tiga tamat. Sementara itu, beberapa orang kampung lalu menolong Pek Bilogin yang baiknya hanya terluka kulit dan dagingnya saya di bagian pundak dan tidak membahayakan keselamatannya. Kemudian, Kui Eng lalu melepaskan Ken Kok dan Kenan, dan membiarkan Kian Sam dan beberapa orang kawannya menolong mereka itu dan membawanya turun gunung. Orang-orang dusun dengan dikepalai oleh kepala kampung, lalu naik ke atas dan membakar semua pondok gerombolan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Kemudian mereka lalu turun gunur, kembali ke dusun mengiringkan Kui Eng dan memanggul tubuh Pek Bilogin. Kui Eng dipuji dan dihormati sebagai seorang pahlawan namanya menjadi buah pujian setiap orang. Oleh karena sepak terjangnya yang gagah perkasa dan pakaiannya yang berwarna hijau, maka orang kampung memberi nama julukan Nona Naga Hijau kepadanya. Pek Bilogin mengatur banyak terima kasih kepada Kui Eng yang dijawab dengan merendahkan diri oleh gadis itu. Juga Pek Bilogin mendapat penghormatan dan perawatan dari para penduduk dusun hingga Kui Eng dapat meninggalkannya dengan hati tenteram. Gadis ini lalu melanjutkan perjalanannya. Ia merasa bimbang harus pergi kemana. Menurutkan keinginannya, ia hendak menyusul Ang Mintek ke Kota Raja karena bayangan pemuda pelajar itu selalu terbayang di depan matanya. Akan tetapi, ia menjadi sedih kalau mengingat bahwa sampai sedemikian lamanya ia merantau, belum juga ia dapat mencari jejak ibunya. Maka ia lalu mengambil keputusan untuk menuju ke Kota Raja dengan jalan memutar dari barat dengan pengharapan akan dapat bertemu dengan ibunya dan juga untuk meluaskan pengalamannya. Kita tunda dulu perjalanan Kui Eng yang gagah perkasa dan mari kita tinjau pengalaman Beng Han, murid pertama dari Louisian Lojin. Pemuda ini setelah ditinggalkan kedua adik seperguruannya, yakni Bun Hang dan Kui Eng, merasa sedih sekali. Ia merasa sedih oleh karena sikap Kui Eng yang ternyata tidak mencintainya seperti yang ia dengar dari Beng Lian, dan merasa khawatir karena Bun Hang pergi seorang diri ke Kota Raja. Ia maklum akan kesembronoan dan keberanian Bun Hang yang memungkinkan pemuda itu terancam bahaya. Oleh karena itu, ia lalu mengambil keputusan untuk menyusul Bun Hang ke Kota Raja. Di sepanjang jalan ia teringat kepada Kui Eng dan dengan segala kekuatan batinnya ia menindas perasaan sedih dan kecewa di dalam hatinya, Juga ia diam-diam merasa kasihan kepada Bun Hang karena menurut cerita Beng Lian, ternyata bahwa Kui Eng juga tidak menaruh hati cinta kepada sutenya itu, padahal ia maklum bahwa sutenya itu ternyata juga mencintai Kui Eng seperti dia sendiri. Ia merasa kasihan dan juga terharu mengingat akan pengorbanan sutenya itu yang sengaja menjauhkan diri dan mengalah terhadapnya, dan ia maklum betapa hancur dan kecewa hati sutenya itu. Beng Hong tersenyum seorang diri dengan sedih kalau teringat betapa ia dan sutenya, kedua-duanya menjadi kurban asmara, dan orang yang membuat mereka kecewa dan berduka itu bukan lain ialah sumoy mereka sendiri. Alangkah lucunya. Ia teringat kepada adiknya, Beng Lian dan merasa girang bahwa adiknya itu telah mendapat seorang calon suami seperti Ye Utek yang gagah perkasa, diam-diam ia berdoa semoga nasib adiknya itu lebih baik daripada nasibnya dan semoga pertunangan adiknya itu takkan mengalami gangguan. Akan tetapi, mengingat akan semua ini teringat pula ia akan ucapan ibunya bahwa pernikahan adiknya itu takkan dapat dilangsungkan sebelum ia yang menjadi kakaknya menikah lebih dahulu. Beng Hong menghala nafas berat. Selain Kui Eng, gadis manakah yang akan dapat menawan hatinya? Pada suatu pagi, ia tiba-tiba di sebuah dusun yang besar dan ramai. Dusun ini bernama Kiong Nam Teng. Dan sawah ladang di sekeliling dusun itu amat suburnya. Ketika Beng Hong masuk ke dalam dusun, ia merasa heran mengapa hari itu tidak nampak seorang pun di sawah dan ketika ia lewat di depan rumah-rumah dusun itu, ia melihat para petani duduk berkelompok-kelompok di depan rumah seakan-akan membicarakan sesuatu dengan wajah penuh kekhawatiran dan kemarahan. Beng Hong menjadi heran dan ingin tahu sekali, akan tetapi ia merasa kurang sopan untuk bertanya karena tak baik mencampuri urusan orang lain. Oleh karena menduga bahwa tentu terjadi sesuatu yang hebat hingga orang ho dusun itu tidak pergi ke sawah pada hari itu, maka ia mengambil keputusan untuk berdiam di dusun itu dan melihat apakah gerangan yang terjadi. Setelah matahari naik tinggi, tiba-tiba orang dusun keluar dari rumah dan menuju ke sebuah tempat terbuka dan berkumpul di situ. Tak lama kemudian, dari jurusan timur datang serombongan orang yang terikat tangannya dan dua orang mengiringkan mereka. Dua orang ini, yang seorang berpakaian seperti seorang tosu dan seorang lagi berpakaian seperti seorang perwira tinggi. Beng Hong tak dapat menahan sabarnya lagi karena ingin tahu. Maka ia lalu berbisik dan bertanya kepada seorang petani tua yang berdiri di tempat itu dengan diam tak berkata seperti orang lain. Lopek, sebetulnya apakah yang terjadi? Siapakah mereka yang dibelenggu dan digiring ke sini itu? Dan siapa pula yang mengiring mereka? Katanya karena menduga bahwa orang itu mungkin penjahat yang tertangkap. Kakek petani itu menarik napas berat dan menjawab dalam bisikan pula. Siangkong, agaknya kau orang datang dari jauh maka tidak tahu akan arti semuanya ini. Kedua orang itu, perwira dan tosu itu adalah utusan dari kerajaan dan mereka datang untuk memberi hukuman kepada kepala kampung kami beserta semua petugas yang memerintah kampung kami. Beng Hong menduga bahwa kepala kampung beserta pembantu-pembantunya itu tentu telah melakukan semacam kejahatan, akan tetapi kalau demikian halnya, tentu orang dusun tidak menjadi berduka, bahkan seharusnya bergirang. Kejahatan apakah yang telah mereka lakukan? Tanyanya. Kejahatan kakek itu mengulang perkataannya dengan muka sedih, bukan kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan karena mereka melakukan kebaikan, maka mereka terhukum, bukan main herannya hati Beng Hong mendengar ini hingga ia memandang kakek itu dengan metu, terbelalak. Aneh sekali katanya dengan agak keras hingga semua orang memandangnya, bagaimana orang yang melakukan kebaikan dijatuhi hukuman? STT, jangan keras, siang Kong, kalau terdengar oleh mereka kita akan dihukum pula, kepala kampung kami adalah seorang mulia yang membela kami dan dengan diam-diam ia mengurangi pemungutan pajak dan di dalam laporannya ia memperkecil jumlah dan luasnya sawah ladang kami. Akan tetapi celaka, perbuatannya yang hendak menolong kami itu diketahui oleh pembesar tinggi hingga sekarang datang dua orang utusan dari kota reja untuk menjatuhi hukuman Beng Hong merasa penasaran dan marah sekali. Apakah hukuman yang hendak dijatuhkan kepada mereka? Entahlah, akan tetapi kami mendengar bahwa kepala kampung akan dijatuhi hukuman 50 kali cambukan sedangkan para pembantunya 30 kali sementara itu, rombongan orang yang dibelenggu itu telah sampai di tengah lapangan. Mereka terdiri dari tujuh orang laki yang sudah berusia, 40 tahun lebih, dan semua menundukkan kepala. Perwira yang tadi menggiring mereka lalu memandang kepada semua orang dusun yang berkumpul dan mengelilingi tempat itu, lalu berkata dengan suaranya yang besar. Kalian semua lihatlah baik. Tujuh orang ini tidak melakukan tugas mereka dengan jujur dan telah mencatut hasil pajak negara. Menurut patut, mereka harus dihukum mati, akan tetapi Tio Taijin yang berwenang dalam urusan ini telah memperlihatkan kebaikan hatinya dan hanya menjatuhi hukuman rangket saja. Biarlah hukuman ini menjadi contoh bagi semua orang yang berani membangkang dan melakukan kecurangan dalam hal pembayaran pajak. Setelah berkata demikian, perwira itu lalu memberi tanda kepada seorang yang berpakaian tentara untuk melakukan tugasnya. Baju kepala kampung dan pembantunya ditanggalkan hingga tubuh atas mereka menjadi telanyang. Terdengar cambuk berdetak dan rintihan orang kesakitan. Mana orang tua itu dapat menahan hukuman itu? Baru sepuluh kali saja cambuk yang panjang dan berat itu menghantam punggung, seorang tua yang menjadi kurban pertama telah lemas dan pingsan. Benghon tak dapat mengendalikan perasaan hatinya lagi. Sekali tubuhnya melompat ia telah berada di depan tentara yang menjadi algojo itu dan dengan cepat ia merampas cambuk. Ketika algojo itu hendak memukulnya, tangan kirinya menampar kepala algojo itu yang segera terpelanting dan bergulingan di atas tanah sambil memegangi kepalanya dan meraung-raung karena kepalanya terasa sakit bagaikan terpukul besi. Perwira yang tinggi besar itu bukan lain ialah Bong Ka Im, perwira atau jago nomor satu dari Tio Taikam yang sedang menjalankan tugas memeriksa dan menghukum kepala kampung di Dusun Kiong Nam Teng karena terlalu membela rakyat Dusun. Ada pun Tosu yang mengawaninya adalah Tekpo Tosu, pendeta yang liai dan yang menjadi pelindung utama dari Tio Taikam. Tentu saja Bong Ka Im merasa marah sekali melihat munculnya seorang muda yang gagah dan cakep, dan yang berani berlancang tangan menyerang algojo yang sedang menjalankan pekerjaannya. Bangsa terendah, apakah kau hendak memberontak? Bentaknya, perwira kejam, jangan kau menggunakan kedudukan untuk menyiksa orang baik, Bang Hon balas membentak. Terputar kedua metu Bong Ka Im yang besar mendengar ucapan ini. Eh, bocah gila. Tak tahukah bahwakah kau sedang berhadapan dengan seorang perwira kepercayaan Tio Taikin? Kau tidak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau adalah seorang perwira bayaran yang kejam dan ganas, yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada orang yang akan berani menentangmu. Akan tetapi aku Gan Beng Hon, sama sekali tidak takut kepada seorang manusia iblis seperti kau. Kurang ajar Bong Ka Im membentak dan memukul dengan tangan kanannya dengan keras dan cepat. Bang Hon segera mengelak dan membalas dengan serangan yang cepat pula hingga diam-diam Bong Ka Im terkejut dan segera menangkis. Tadinya ia menyangka bahwa pemuda ini adalah seorang muda dari dusun itu yang masih terhitung keluarga lurah yang dihukum itu dan yang merasa sakit hati melihat keluarganya dihukum. Tidak taunya pemuda ini memiliki ilmu silat yang cukup hebat, karena kalau tidak memiliki ilmu silat tinggi, tak mungkin akan dapat mengelak dari serangan tadi sedemikian mudahnya. Maka ia lalu berseru keras dan tiba-tiba ia telah mencabut keluar sepasang senjatanya yang luar biasa dasyatnya dan yang mengerikan setiap orang yang melihatnya. Yakni sepasang kapak yang besar dan tajam sekali hingga ketika ia gerakan di kedua tangannya, kapak itu berkilauan tertimpa sinar matahari. Orang-orang dusun melihat perwira itu memainkan sepasang senjata yang demikian mengerikan, tak terasa lagi menjerit dan mundur menjauhi, akan tetapi dengan tersenyum tenang Beng Hong lalu mencabut pedangnya dan menghadapi serangan lawannya dengan tenang. Bong Ka Im mengeluarkan seruan keras dan menyerang sambil mengobat-abitkan kedua kapaknya, menyerang ke arah kepala dan pinggang Beng Han. Sekali saja terbacok oleh kapak yang lebar dan tajam itu, kepala pasti akan terbelah dua dan pinggang akan putus. Akan tetapi, Beng Hong yang memiliki ketenangan dan kewaspadaan besar, tidak menjadi gentar menghadapi serangan sepasang senjata yang kuat dan teguh bagaikan seekor naga sakti keluar dari samudera. Bong Ka Im merasa heran sekali oleh karena setiap kali kapaknya kena tertangkis, ia merasa tangannya tergetar. Bukan main hebatnya tenaga pemuda yang mampu menggetarkan tangannya ini, maka ia menjadi penasaran dan malu sekali. Sambil mengeluarkan geraman hebat bagaikan seekor harimau marah perwira yang menjadi jago nomor satu dari Tio Tai Kam itu lalu mengeluarkan seluruh kepandainya untuk merobohkan pemuda ini. Beng Hong merasa terkejut juga menyaksikan kelihayaan lawannya. Ia tak pernah menduga bahwa perwira yang menjadi utusan Tio Tai Jin itu demikian tangguhnya maka diam ia mengeluh oleh karena kalau di kota reja banyak terdapat perwira setangguh ini, pasti Bun Hong akan mengalami bencana besar. Maka ia lalu teguhkan batinnya dan mengerahkan segala kepandainya untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Untuk dapat menjatuhkan seorang lawan yang memiliki ilmu kepandainya tidak di sebelah bawah tingkat kepandainya sendiri tidak ada lain jalan kecuali menyerangnya dengan serangan maut dan kalau perlu menewaskannya. Maka ia merobah gerakan pedangnya yang kini menyambar bagaikan naga mengamuk. Sinar pedangnya berkelebat bagaikan kilat menyambar dan mencari lowongan di antara gulungan dua batang kapak itu, hingga Bong Kaim terpaksa harus berlaku hati dan melakukan perlawanan sambil mundur karena ujung pedang lawannya itu beberapa kali hampir saja menusuk leharnya. Tekpo Tosu hilang sabarnya melihat betapa Bong Kaim belum juga dapat merobohkan pengacau itu, bahkan nampak tergesak. Tosu ini lalu melompat dan mengirim serangan dengan kebutan ujung lengan bajunya ke arah Beng Han. Pemuda itu terkejut karena kebutan lengan baju itu mengandung tenaga luakang yang besar, maka ia pun lalu menangkis dengan sampokan tangan kiri yang dikerahkan dengan tenaga luakang hingga kebutan lengan baju itu tertangkis. Tekpo Tosu menjadi terkejut dan taulah ia mengapa Bong Kaim terdesak oleh karena memang pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ia terheran, karena dari manakah datangnya seorang pemuda yang demikian lihainya? Tahan dulu, seru Tekpo Tosu dengan keras sambil mencabut siang kiamnya, sepasang pedang, dan memisah di tengah-tengah pertempuran. Bong Kaim melompat ke belakang dan Beng Han juga tidak mau mengejar. Ia berdiri melintangkan pedang di dada dan memandang tajam kepada Tosu yang lihai itu. Anak muda, sebetulnya apakah kehendakmu membuat kekacauan ini? Tanya Tekpo Tosu dengan suara halus. Totiang, kata Beng Han dengan suara tetap, kau adalah seorang pendeta, maka tentu kau tahu betul tentang prikemanusiaan. Aku datang mencampuri urusan ini tak lain karena terdorong oleh rasa prikemanusiaan. Pembesar atasan telah melakukan pemerasan terhadap para petani dan memasang tarif pajak yang mencekik leher, itu namanya perbuatan yang melanggar prikemanusiaan. Kemudian, kepala kampung ini dan para pembantunya yang menurutkan dorongan prikemanusiaan pula, membantu para petani miskin dan meringankan beban pajaknya, akan tetapi perbuatan yang baik ini bahkan mendapat hukuman kejam dari perwira ini. Apakah aku yang dididik untuk mengabdi prikemanusiaan dan membela keadilan harus mendiamkan saja hal ini terjadi Tekpo Tosu tersenyum mengejek? Anak muda, jangan kau mencoba memberi pelajaran kepada Pinto tentang prikemanusiaan yang palsu. Ketahuilah bahwa setiap negara mempunyai peraturan masing-masing dan rakyat jelata harus mentaatinya. Kalau ada yang tidak mentaati undang-undang itu berarti bahwa rakyat memerontak. Kau yang digerakan oleh hatimu yang lemah, kalau kau membela kepala kampung ini dan melawan kami, berarti pula bahwa kau pun memerontak. Apakah kau ingin dianggap pemberontak oleh pemerintah Benghon tersenyum juga? Lagu lama bagiku. Memang inilah senjata para petugas dalam melakukan kekejaman mereka, memerontak. Orang lemah diinjak, orang miskin diperas, dicekik lehernya, orang baik-baik dicambuki dan disiksa, dan kalau mereka melawan? Mudah saja, lalu dicap pemberontak. Hektometer bagus? Bagus. Akan tetapi aku tidak takut dicap pemberontak dan selama aku masih hidup, kekejaman macam ini tidak boleh berjalan tanpa ku cegah. Kau mencari mampus. Bong Kaim membentak dan menyerang lagi dengan sepasang kapaknya. Benghon segera menangkis dan balas menyerang. Akan tetapi kini tekpo Tosu yang maklum akan kelihayan pemuda itu, tidak tinggal diam dan menggunakan siang kiamnya mengeroyok. Ilmu kepandayan Tosu ini masih lebih tinggi daripada kepandayan Bong Kaim, maka tentu saja Benghon merasa berat dan terdesak sekali ketika mereka berdua menyerang dan mengeroyoknya dengan sengit. Akan tetapi, tidak percuma Louisian Lojin menggembeleng pemuda ini dengan ilmu silat tinggi. Kakek sakti itu telah pula mempersiapkan semacam ilmu pedang yang khusus dicipta untuk menghadapi desakan lawan yang tangguh atau keroyokan orang bersenjata. Benghon lalu memainkan ilmu silat itu yang disebut ilmu gerakan dewa berpajung di bawah hujan. Pedangnya berputar cepat merupakan dinding baja yang melindungi seluruh tubuhnya dari serangan kedua lawannya yang amat tangguh itu. Betapapun juga, ilmu silat tek Potosu dan Bong Kaim sudah mencapai tingkat yang tinggi, maka berkat kerjasama mereka, empat buah senjata di kedua tangan mereka merupakan bahaya maut yang mengancam jiwa Benghon oleh karena, biarpun ia dapat mempergunakan ilmu pedangnya untuk mempertahankan diri, sampai berapa lamakah ia akan sanggup mempertahankan diri tanpa dapat membalas sedikit pun juga. Sepasang kapak di tangan Bong Kaim menyambar dengan kekuatan besar sekali, sedangkan sepasang pedang Tek Potosu selalu mencoba untuk menerobos pertahanan pedangnya dengan gerakan gesit dan tenaga luakang yang kadang menggetarkan pedangnya. Tek Potosu merasa penasaran dan malu karena dengan mengeroyok dua, belum juga ia dan Bong Kaim merobohkan pemuda itu padahal mereka telah bertempur hampir seratus juru selamanya. Jarang ia menjumpai lawan yang dapat bertahan bertempur melawannya sampai sedemikian lama, apalagi kalau dikeroyok dua dengan Bong Kaim yang bukan orang sembelarangan pula karena Bong Chiang Kun ini merupakan jago silat kepercayaan Tio Taikam yang nomor satu. Maka dengan marah sekali Tek Potosu mendesak makin hebat dengan pedang di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya lalu memasukkan pedangnya di sarung pedang sambil mengeluarkan senjata rahasianya yang amat terkenal. Karena kelihayanya, senjata ini merupakan sehelai sapu tangan yang kedua ujungnya disatukan hingga merupakan banderingan, di dalamnya diisi dengan jarum dan apabila dikebutkan maka jarum itu terbang menyambar ke arah lawan. Kelihayan senjata ini ialah bahwa sambitan dengan sapu tangan yang merupakan banderingan ini sukar sekali diduga oleh lawan kemana arah jarum itu menyerang. Apabila jarum itu disambitkan biasa dengan tangan, maka gerakan tangan akan dapat dilihat dan diduga kemana jarum hendak disambitkan, sedangkan sapu tangan ini digerakkan oleh pergelangan tangan yang sukar diikuti oleh metel lawan. Ben Hon masih belum tahu senjata apakah yang dikeluarkan oleh lawannya itu dan tahu-tahu tosu itu membentak. Robohlahkah sapu tangannya dikebutkan dan pedang di tangan kanan mendahului dengan serangan hebat hingga Beng Ha yang pada saat itu sedang mengelak cepat dari sambaran kapak Bong Kaim, terpaksa harus menangkis pedang yang menyambar ke arah dadanya itu. Tangkisan inilah yang membuat ia tidak sempat untuk menangkis sinar-sinar hijau yang tiba-tiba keluar dari sapu tangan yang dikebutkan itu dan cepat ia berseru sambil menggulingkan tubuhnya ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia itu akan tetapi terlambat sebuah di antara jarum-jarum itu telah menancap ke pundak kirinya dan karena tepat menusuk urat besar. Beng Ha merasa betapa seluruh lengan kirinya menjadi lumpuh. Sedangkan pada saat itu, sepasang kapak Bong Kaim menyambar ke arah kepala dan dadanya dibarengi bentakan menyeramkan dari perwira itu. Pemuda itu sedang telentang di atas tanah dan karena serangan kedua kapak itu datangnya amat hebat dan cepat, agaknya pemuda itu takkan tertolong lagi, kalau tidak kepalanya akan pecah, tentu dadanya akan terbelah. Akan tetapi Beng Hon mempunyai ketabahan dan ketenangan yang luar biasa hingga biarpun nyawanya telah tergantung kepada sehelai rambut dan keadaannya berbahaya sekali, ia tidak kehilangan akal. Kalau ia merasa takut atau bingung, akan hilanglah nyawanya. Namun, murid pertama dari Louisian Login ini ketika melihat datangnya serangan, melihat betapa kapak itu datangnya tidak berbareng, yakni yang di tangan kanan Bong Kaim datang lebih dulu menghantam kepalanya dan kapak kedua menyusul ke arah dada. Cepat sekali pemuda itu memiringkan kepala hingga dengan suara keras kapak itu lewat dekat sekali dengan telinganya dan menancap di tanah. Sedangkan pada saat itu juga ia melakukan gerakan yang nekat dan berhasil, yakni dengan pedangnya ia menyambut tangan kiri Bong Kaim dengan sebuah tusukan ke arah pergelangan tangan perwira itu. Bong Kaim melihat sekali, dan ketika ia melihat serangan balasan ke arah pergelangan tangannya, ia segera menarik tangannya akan tetapi ia melepaskan kapaknya itu yang terus meluncur ke bawah, ke arah dada Beng Han. Kali ini Beng Han amat terkejut karena serangan lawan ini tak pernah disangka-sangkanya. Tadinya ia mempunyai perhitungan bahwa dengan serangan balasan itu, tentu lawannya akan menarik kembali kapaknya, tidak taunya perwira itu meneruskan serangan dengan membantingkan kapak itu terus ke arah dadanya setelah melepaskan gagang kapak dan menyelamatkan tangan dari tusukan pedangnya. Beng Han berseru keras dan menggulingkan tubuhnya, akan tetapi tak cukup cepat untuk dapat menghindarkan tubuhnya sama sekali dari serangan itu, karena ketika tubuhnya bergulingan, kapak itu masih berhasil menjerempet dan melukai bahu kanannya yang segera mengucurkan darah banyak sekali. Beng Han melompat berdiri dan biarpun ia merasa betapa bahu kanannya perih dan sakit sekali, akan tetapi ia tidak mau melepaskan pedangnya dan cepat menyerang tekpo tosu yang berada di dekatnya. Tangan kiri Beng Han tak dapat digerakkan dan masih lumpuh, sedangkan darah tiada hentinya mengucur dari bahu kanannya, hingga para penduduk dusun yang menyaksikan pertempuran. Itu dan yang tadi sudah meramkan matuk ketika melihat Beng Han diserang oleh kapak perwira, kini merasa terharu dan kasihan sekali. Tekpo tosu tertawa gelap. Anak muda, bersiaplah untuk binasa setelah berkata demikian, pendeta itu menyerang makin ganas, sedangkan Bong Kaim telah mengambil kembali kapaknya dari atas tanah. Melihat hal ini, Beng Han maklum bahwa ia tak mungkin dapat melawan terus, karena kalau ia terus melawan, berarti ia mencari mati. Biarpun andai kata ia masih akan dapat mempertahankan diri terhadap serangan dua orang lawan tangguh itu, tetap saja ia akan roboh karena kehabisan darah. Tubuhnya mulai terasa lemas dan kepalanya terasa pening. Maaf, saudara-saudara petani, kali ini si Yau tetap dapat membelamu, serunya dengan hati kecewa dan ia lalu melompat jauh. Kedua orang itu tidak mengejar, hanya tertawa gelap karena mereka merasa gentar untuk mengejar pemuda yang lihai itu, apalagi karena mereka menyaksikan betapa ilmu lompat jauh. Pemuda itu tinggi sekali dan sebentar saja Beng Han telah lenyap dari pandangan mati mereka. Bong Kaim dan Tek Potosu lalu melanjutkan pelaksanaan hukuman yang tertunda itu dan cepat-cepat meninggalkan kampung Kiong Nam Teng karena khawatir kalau-kalau pemuda kosan tadi datang lagi membawa kawan. Dengan kepala terasa nanar tubuh lemas, dan bahu kanannya sakit dan panas sekali, Beng Han terus berlari masuk ke dalam hutan di luar kampung itu. Larinya mulai terhuyung-huyung dan akhirnya ia roboh di atas tanah bertelamkan rumput hijau. Ia rebah tak sadarkan diri dan sampai lama ia pingsan, yang memberatkannya bukanlah luka di bahu kanan itu, karena biarpun banyak mengeluarkan darah akan tetapi tidak berbahaya dan tubuh Beng Han kuat sekali hingga banyak darah yang keluar dari lukanya itu tidak mempengaruhinya terlalu hebat. Akan tetapi, ternyata bahwa jarum rahasia yang menancap di pundak kiri dan yang membuat seluruh lengan kirinya menjadi lumpuh itu mengandung bisa yang jahat. Dan inilah yang membuat kepalanya menjadi pusing dan tubuhnya lemas sekali. Ketika Beng Han membuka matanya, ia menjadi bingung. Serasa dalam mimpi ketika ia melihat seorang gadis berpakaian serba putih berlutut di dekatnya. Beng Lian kah gadis ini? Ia membuka matu dan memandang penuh perhatian. Kepusingannya masih menekan berat pada kepalanya, membuat pandangan matanya kurang terang. Bukan, bukan adiknya, akan tetapi seorang gadis yang sama cantiknya dan yang asing sama sekali baginya. Bidadarikah? Sudah matikah dia maka bertemu dengan bidadari? Bidadari yang mulia, sudah matikah aku tanyanya dengan suara bisikan, Hingga wanita cantik itu harus mendekatkan kepalanya untuk dapat mendengar gerakan bibirnya, Tercium oleh Beng Han keharuman rambut yang panjang itu. Wajah gadis itu memerah karena jengah mendengar bisikan Beng Han yang menyebutnya bidadari itu. Tai hiap, kau terluka hebat. Mari kuantar ke pondok suhu, supaya kau mendapat perawatan yang baik, kata gadis itu. Beng Han tersadar bahwa ia bukan sedang mimpi, juga bukan telah mati, Dan bahwa gadis ini bukanlah seorang bidadari, akan tetapi seorang manusia yang cantik dan yang hendak menolongnya. Ia tersenyum dan bangun lalu duduk sambil memegangi kepalanya yang berdenyut-denyut. Mari, tai hiap, kalau terlambat, aku takut mereka itu akan datang ke sini. Beng Han maklum akan kekhawatiran gadis ini, maka ia lalu bangun dan berdiri, Akan tetapi hampir saja ia terguling lagi kalau tidak gadis itu cepat memegang lengannya. Kepalanya berdenyut-denyut dan tanah yang dipijaknya seakan berubah menjadi gelombang laut dan berputaran di sekelilingnya. Mari ku bantu tai hiap. Tidak jauh pondok suhu dari sini, kata suara gadis yang merdu itu. Terima kasih, terima kasih, bisik Beng Han dan dengan tersaruk-saruk ia melangkah lagi beberapa tindak, Akan tetapi kembali ia menahan langkahnya dan menjatuhkan diri duduk di atas tanah. Gadis itu berlutut di sebelahnya. Bagaimana, tai hiap, tidak kuatkah kau? Tanyanya dengan penuh kecemasan. Kepalaku, kepalaku, Beng Han mengeluh sambil memejamkan matanya karena kalau metu itu dibukanya, Ia merasa pusing sekali melihat segala apa berputar-putar di depan matanya. Bahkan wajah gadis yang berdaya menolongnya itu pun tak dapat ia lihat dengan jelas dan hal ini mengesalkan hatinya benar. Tiba-tiba ia merasa betapa jari tangan yang halus dan lunak memijit kepalanya, sentuhan ini mengurangi denyutan di dalam kepalanya. Enak, enak dan nyaman sekali, bisiknya dan makin asyiklah kedua tangan gadis itu memijit-mijit kepalanya. Tai hiap, kita harus lekas pergi dari sini. Kalau kedua keparat itu lewat di sini, kau akan mendapat selaka, bisik gadis itu. Teringatlah Beng Han kepada kedua orang lawannya yang tangguh. Maka ia lalu berdiri lagi dan berkata perlahan. Marilah, bawalah aku kemana saja, aku percaya kepadamu. Dan ia lalu memaksa dirinya melangkah maju, berpegang pada tangan dan punda orang yang menolongnya itu, tidak ingat sama sekali bahwa orang itu adalah seorang gadis, gadis yang muda dan cantik. Kasehan, lenganmu penuh darah, ia mendengar gadis itu berkata perlahan dan menahan isak. Beng Hondam saja, hanya berjalan terhuyung-huyung terus sambil memejamkan matanya, menurut saja kemana ia dibawa oleh penolongnya. Kasihan, pemuda gagah perkasa yang malang, kata gadis itu pula perlahan. Apa katamu, Beng Han bertanya sambil mencoba memandang wajah orang yang berjalan di dekatnya itu, akan tetapi ia hanya melihat bayang-bayang saja. Wajahmu pucat sekali, kata gadis itu, akan tetapi Beng Han tak dapat mendengarnya lagi lanjutan kata-kata ini karena tiba-tiba ia mengeluh dan pingsan dalam pelukan gadis itu. Ia tidak tahu betapa gadis itu dengan sigapnya lalu memondong tubuhnya dan berlari menuju ke sebuah pondok kecil di tengah hutan. Melihat tenaga dan kegesitan gadis itu, dapat diduga bahwa ia sedikitnya memiliki ilmu kepandaian silat yang lumajan juga. Beng Han siuman kembali dari pingsannya. Panca inderanya bekerja kembali pikirannya yang tadinya melayang entah kemana itu sekarang mulai berkumpul kembali. Ia tidak membuka matanya, dan tetap berbah telentang mengumpulkan ingatannya. Ia masih merasa bingung. Tiba-tiba suara yang tadinya hanya merupakan bisikan dari jauh itu makin terdengar nyata. Jarum itu tepat mengenai urat darah dan bisa dari jarum itu telah mengotorkan darahnya. Untung sekali tubuhnya kuat hingga di dalam tubuhnya cukup terdapat daya yang menolak bahaya racun itu, demikian terdengar suara orang yang diucapkan dengan lemah lembut, seperti biasa suara orang yang telah lanjut usianya. Dia memang gagah dan berbudi, patut kita rawat dan tolong sampai sembuh betul. Harap saja toti yang suka menolongnya sedapat mungkin, kata suara orang lain. Pinto akan berdaya sedapat mungkin, dan Pinto yakin bahwa ia akan sembuh kembali, walaupun akan makan waktu agak lama, kata suara yang lemah lembut tadi. Benghon membuka matanya dengan perlahan. Ia siuman kembali, tiba-tiba terdengar suara yang merdu dan halus, suara yang membuat Benghon teringat akan segala peristiwa yang dialaminya, karena suara inilah yang tadinya merupakan teka-teki baginya. Ia seakan-akan selalu mendengar suara yang halus ini ketika ia siuman, akan tetapi setelah diputar ingatannya, tak juga ia dapat mengingat siapa orang itu atau suara siapakah yang menggema di telinganya itu. Kini setelah suara itu terdengar oleh telinganya, teringatlah ia bahwa itulah suara orang yang dulu menolongnya. Ia membuka matanya dan pertama yang dilihatnya adalah wajah seorang tua yang berpakaian seperti seorang tosu. Pendeta ini sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya sudah putih semua dan wajahnya membayangkan kesabaran dan kebijaksanaan. Benghon mengalihkan pandang matanya dan kini ia mulai mencari dengan matanya. Ia melihat wajah kepala kampung yang mendapat hukuman dari dua orang utusan Tio Taikam dan yang telah dibelanya itu, akan tetapi ia tidak pedulikan pandangan penuh kagum dan terima kasih dari orang tua itu, dan segera melayangkan pandang matanya ke arah lain, mencari-cari. Beberapa buah wajah orang yang dikenalnya sebagai pembantu kepala kampung dilewatinya saja dan akhirnya bertemulah ia dengan wajah yang dicari-carinya. Wajah seorang darah muda dengan sepasang matu yang membayangkan kemesraan dan kehalusan wajah yang manis dan bersih, wajah seorang bidadari. Pandang matu Benghon menatap wajah ini dan perlahan-lahan, bibirnya tersenyum. Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sampai ke telinganya dan matu yang halus lembut sinarnya itu menunduk, memandang ke bawah, akan tetapi mulut yang kecil itu tersenyum manis. Terima kasih, Benghon berbisik. Komatai Hiap, kata kepala kampung itu dengan suara menghormat. Kami merasa bersyukur sekali melihat bahwa kau dapat disembuhkan kembali. Kegagahanmu yang telah berani mengorbankan diri demi pembelaanmu kepada kami, sungguh mengagumkan hati dan kami berterima kasih sekali kepadamu. Benghon menarik napas panjang. Siaw Te yang harus mengaturkan terima kasih, bukan Siaw Te yang menolong Cui, akan tetapi bahkan sebaliknya, pemuda ini merasa kecewa sekali. Tadinya ia hendak menolong penduduk kampung dari perbuatan sewenang-wenang, akan tetapi sebaliknya kini ia terluka dan bahkan penduduk kampung lah yang menolongnya. Jangan kau kecewa, Tai Hiap, kata Tosu tua itu dengan halus, kau tidak tahu bahwa dua orang yang kau lawan itu adalah jago-jago nomor satu dari Tio Taikam. Tosu itu adalah tekpo Tosu yang menjadi penasihat dan pengawal pribadi Tio Taikam, sedangkan perwira itu adalah jago nomor satu dari pembesar Tio, yang bernama Bongka Im. Kepandayan mereka lihai sekali, akan tetapi, dengan seorang diri saja kau dapat bertahan menghadapi mereka, sungguh kegagahan yang jarang terdapat. Totiang, siapakah kau orang tua yang menolong Kutosu itu tersenyum ramah? Tidak ada sebutan menolong dalam hal ini, Tai Hiap. Pinto adalah seorang ahli pengobatan, sudah seharusnya Pinto merawat setiap orang yang menderita sakit. Pinto adalah bin Ho Tojin dan yang mendapatkanmu di dalam hutan dan membawamu ke sini adalah muridku bernama Giyok Thang atau juga putri kepala kampung Lu ini, terkejutlah Beng Hon mendengar ini. Tidak taunya gadis yang seperti Bidadari, yang telah menolongnya, membawanya ke tempat Tosu ini, adalah murid seorang berilmu dan puteri dari kepala kampung itu sendiri. Ah, kalau begitu siapakah telah menerima budi kalian, ia hendak bangkit duduk dan mengaturkan terima kasih, akan tetapi tubuhnya terasa lemas sekali hingga ia urungkan niatnya. Jangan banyak bergerak, Tai Hiap, kata bin Ho Tojin. Ketahuilah bahwa kau telah berbaring dan pingsan selama lima hari. Kau harus banyak beristirahat dan minum obat yang ku sediakan untuk membersihkan darahmu daripada racun, Beng Hon hanya dapat mengangkuk dan sambil mengerling ke arah Giyok Hong yang masih berdiri di sudut, ia berbisik lagi. Terima kasih, setelah itu, ia meramkan matel lagi karena merasa pandang matanya berkunang-kunang. Kemudian ia jatuh pulas tanpa terasa, karena pengaruh obat yang didekatkan di bawah hidungnya oleh bin Ho Tojin. Ketika pada keesokan harinya ia terjaga dari tidurnya, ia merasa heran sekali melihat Giyok Hong telah berada di kamar itu dan duduk di atas sebuah bangku dekat pembaringannya. Kau, Nona, Beng Hon berkata heran dan tercengang. Giyok Hong mengangguk sambil tersenyum manis. Kau sudah berangsur sembuh, Tai Hiap, akan tetapi belum boleh banyak bergerak, suara itu. Ah, kaulah orangnya yang menolongku dulu, katanya. Kulit muka yang putih halus itu berubah merah. Tai Hiap, harap kau jangan sebut lagi hal itu, hanya membuat aku merasa malu dan jengah saja, Beng Hon Dam saja dan memandang tajam kepada wajah yang manis itu. Ia merasa heran sekali mengapa seorang gadis muda yang demikian cantik, puteri kepala kampung, mengawaninya seorang diri di dalam kamar. Bukankah hal ini amat janggal dan tidak sopan? Si Ocia, siapakah yang menyuruh kau menjagaku di sini? Gadis itu memandang dengan sepasang matanya yang bersorot halus, lalu menjawab perlahan. Mengapa? Aku sendiri yang menghendakinya, kau. Ajah dan suhu sudah memperkenankan, Beng Hon terdiam. Aneh sekali, mengapa kepala kampung itu membiarkan anak gadisnya berjaga seorang diri di situ? Nona, kau berbudi sekali dan kau membuat aku merasa tidak enak saja, mengapa? Tak sukakah kau ku jaga? Bukan, bukan demikian, Si Ocia. Akan tetapi, aku menjadi berhutang budi kepadamu. Kau sudah menolongku, menolong jiwaku dan sekarang kau menjagaiku pula. Apakah artinya ini dibandingkan dengan pertolonganmu kepada kami sedusun? Aku tidak menolong apa-apa, Nona bahkan usahaku untuk menghindarkan mereka dari hukuman saja telah gagal. Akan tetapi kau telah memperlihatkan kegagahan, memperlihatkan pengorbanan besar. Kami sekampung takkan melupakan perbuatanmu yang gagah dan mulia itu. Kalian telah terlalu melebih-lebihkan, kata Beng Hon. Kemudian ia teringat bahwa dulu ketika gadis ini menolongnya, ia berjalan dengan bantuan Nona ini yang dirangkulnya, maka tiba-tiba Beng Hon merasa malu kepada diri sendiri. Ia ingin sekali tahu apakah yang terjadi selanjutnya setelah ia pingsan, maka ia lalu minta kepada Giyok Hong untuk menceritakannya. Gadis itu adalah seorang yang terpelajar, berwatak halus, dan jujur. Maka kini mendengar pertanyaan pemuda itu, wajahnya menjadi merah sekali dan ia tidak berani memandang matu Beng Hon, dengan terpaksa dan suara gagap, ia menjawab. Kau pingsan dan ketika itu, aku khawatir kalau mereka datang, maka, terpaksa, aku memondongmu dan membawa lari ke sini. Terbelalak kedua matu Beng Hon memandangnya, bukan terheran karena perbuatan itu yang agaknya kurang patut dilakukan oleh seorang gadis, akan tetapi terheran karena bagaimana seorang gadis lemah lembut seperti Giyok Hong ini kuat memondong tubuhnya, bahkan membawa lari. Kemudian ia teringat akan kata-kata Bin Ho Tojin bahwa gadis ini adalah murid Tojin itu, maka ia lalu bertanya. Si Ocia, sebagai murid Bin Ho Tosiang, tentu lihai sekali ilmu silatmu, Giyok Hong menarik napas panjang. Kalau ilmu silatku selihai kepandayanmu, masa akan ku diamkan saja dua orang keparat itu melakukan keganasan di dusunku gadis itu lalu menceritakan riwayatnya. Ternyata bahwa Giyok Hong adalah putri tunggal dari Yohung Chu, kepala kampung di dusun Kiong Nam Teng itu. Yohung Chu memang terkenal sebagai seorang kepala kampung yang budiman dan ia berlaku sebagai seorang ayah terhadap orang kampung hingga ia amat dihormat dan dikasihi oleh penduduk dusun itu. Pada kurang lebih lima tahun yang lalu, dusun itu diserang wabah penyakit yang mengerikan hingga banyak jatuh kurban. Yohung Chu amat bingung melihat keadaan ini, terutama sekali ketika istrinya sendiri menjadi kurban dan meninggal karena terserang penyakit, bahkan anak tunggalnya, Yogi Yok Hong yang ketika itu berusia 11 tahun, terserang penyakit pula. Kebetulan sekali, seorang ahli pengobatan yang menjalankan perantauan melakukan Dharma Bakti menolong sesama manusia yang menderita penyakit, yakni Bin Hoto Jin, sampai di dusun itu dan Tosu ini segera menggulung lengan baju dan melakukan pertolongan. Ia adalah seorang murid ahli pengobatan di Gobisan, maka kepandainya dalam hal pengobatan amat tinggi. Semenjak ia datang, orang yang menderita sakit dapat disembuhkan dan setelah ia membagi obat kepada mereka yang belum terserang penyakit, wabah itu lenyap dan pergi dari kampung itu. Di antara mereka yang tertolong olehnya, juga Gio Kang mendapat pertolongan dan sembuh. Untuk menyatakan terima kasihnya, Yeo Hung Choo lalu menyerahkan putri tunggalnya menjadi murid kakek pendeta itu, perbuatan kepala kampung ini sebetulnya bukan semata memikirkan kepentingan sendiri, akan tetapi, terutama sekali karena bermaksud mengikat Tosu itu sepaja tinggal di dusunnya hingga keselamatan penduduk dusun Kiong Nam Teng terjamin. Demikianlah, maka Gio Kang menjadi murid Bin Ho Tojin yang merasa suka kepada anak yang memiliki dasar kehalusan budi itu. Ia melatih ilmu pengobatan dan ilmu silat kepada gadis itu dan biarpun Gio Kang telah memiliki ilmu silat, namun ia tetap bersikap lemah lembut dan halus. Akan tetapi, sesungguhnya Bin Ho Tojin lebih pandai dalam hal ilmu pengobatan daripada ilmu silat, sungguhpun kepandainya sudah cukup tinggi kalau hanya untuk menghadapi penjahat biasa saja, racun yang terbawa oleh jerum tek potosu yang menancap tepat diurat pun tak Beng Ho namat berbahaya dan kalau saja ia tidak memiliki tubuh yang kuat dan tidak keburu tertolong oleh Bin Ho Tojin yang liai, tentu pemuda ini akan tewas atau setidaknya menjadi lumpuh seluruh lengan kirinya. Betapapun juga, ia harus mengalami perawatan yang amat teliti dari Bin Ho Tojin dan Gio Kang sampai beberapa bulan lamanya, barulah racun itu lambat laun dapat dibersihkan dari tubuhnya. Hubungannya dengan Gio Kang baik sekali dan seringkali orang Ngo Dusun Kiong Nam Teng yang merasa berterima kasih dan kagum kepadanya, datang berkunjung ke pondok Bin Ho Tojin untuk menengoknya. Perayawatan Beng Ho di pondok tosu itu amat dirahasiakan oleh karena kalau sampai terdengar dan diketahui oleh Tio Tai Kam, pasti pembesar itu takkan mendiamkannya saja, dan ini pula yang menyebabkan Beng Ho tidak berani keluar dari pondok. Pada suatu hari, Yo Hung Chu mengunjunginya dan pada wajah kepala kampung ini terlihat tanda bahwa ia mempunyai maksud tertentu yang hendak dibicarakan. Gantai Hiap, katanya setelah mengambil tempat duduk, aku hendak menyampaikan maksud hatiku yang telah lama terpendam di hati. Harap saja kau suka maafkan apabila kau merasa terhina dengan maksud yang keluar dari ketulusan hati ini, Beng Ho merasa tidak enak mendengar ini. Kesehatannya telah pulih kembali dan dalam beberapa hari lagi ia sudah akan dapat melanjutkan perjalanannya oleh karena ia amat menguatirkan keadaan sutenya yang telah lama mendahuluinya ke kota raja itu. Yulopek, janganlah berlaku sungkan dan katakanlah apa gerangan maksud mulia itu. Gantai Hiap, kau maklum bahwa aku dan seluruh penduduk dusun Kiong Nam Teng amat berterima kasih kepadamu dan bahwa kami suka sekali kepada kau yang gagah ini. Apabila kau tidak merasa terhina dan dapat menerima, aku akan merasa berbahagia sekali untuk menjodohkan putri tunggalku kepadamu. Beng Ho tercengang bukan kepalang. Nona Gyok Hang? Ya, puteriku Gyok Hang biarpun bodoh dan buruk rupa, akan tetapi aku yakin ia akan menjadi seorang istri yang baik oleh karena ia kagum dan suka kepadamu. Tai Hiap, untuk beberapa lama Beng Ho tak dapat mengeluarkan kata untuk menjawab pernyataan Yuhung Chu itu. Ia menjadi bingung karena sesungguhnya, ia tak pernah menyangka akan hal ini. Ia merasa suka sekali kepada Gyok Hang yang lemah lembut dan halus serta memiliki budi yang luhur, akan tetapi tentang perjodohan dengan gadis itu, ia sama sekali belum pernah mengharapkan atau memikirkannya, terbayang wajah Kui Eng di pelupuk matanya dan hatinya menjadi sedih. Ia mencintai Kui Eng, dan terhadap Gyok Hang, biarpun gadis ini manis jelita, dan berbudi luhur, namun ia hanya suka dan mengindahi saja. Benarkah gadis itu menyukainya? Lepek, mohon maafkan, karena dalam hal ini Siow Te sama sekali belum pernah memikirkannya, jelas nampak perubahan pada muka Yuhung Chu yang menjadi kecewa. Tai Hiap, apakah barangkali Tai Hiap telah mempunyai istri atau tunangan? Tanyanya. Beng Ho menggelengkan kepala menyangkal. Kalau begitu, mungkin Tai Hiap tidak suka kepada putriku. Jangan terburu nafsu, Lepek, perjodohan bukanlah hal yang remah dan sederhana, yang dapat diputuskan dengan tiba-tiba tanpa dipikir masak, terus terang saja, Lepek, jarang Siow Te menjumpai seorang gadis sebaik putrimu. Bahkan, Siow Te merasa terlalu rendah dan tidak pantas untuk menjadi jodohnya. Jangan kau terlampau merendahkan diri, Tai Hiap, kata Yuhung Chu yang menjadi bersinar kembali wajahnya, seakan-akan timbul harapan baru mendengar kata pemuda itu. Sebenarnya, Yuh Lepek, dalam hal ini aku tidak mempunyai kekuasaan, karena urusan perjodohan adalah urusan orang tua. Maka, harap Lepek suka memaafkan. Sesungguhnya Siow Te tidak berani memutuskan dan Siow Te hanya menyerahkan urusan perjodohan di dalam tangan ibuku. Setelah berpikir beberapa lama, Yuhung Chu berkata sambil menarik napas. Benar sekali pendapatmu, Tai Hiap. Biarlah, kita tunda dulu urusan ini. Ada urusan lain yang lebih penting, Tai Hiap. Ketahuilah bahwa di beberapa daerah telah timbul gejala pemberontakan dari kaum tani terhadap peraturan pajak yang sewenang-wenang itu. Kami di dusun Kiong Nam Teng juga telah siap sedia, menanti saatnya tiba. Memang keadaan pemerintah yang dikuasai oleh Tio Tai Kam dan orang kebiri lainnya sungguh buruk dan menggencat rakyat. Kami hanya mengharapkan bantuan orang gagah seperti Tai Hiap. Alangkah baiknya apabila Tai Hiap dapat mencari bala bantuan dan sokongan daripada semua orang gagah di dunia, sebagaimana yang diharapkan oleh Bin Hoi Toti yang pula. Mendengar ini, Beng Hon menjadi terkejut. Hal yang dikuatirkannya kini telah mulai nampak. Pemerasan dan penggencatan yang dilakukan oleh pembesar membuat rakyat menjadi marah. Hal ini sedapat mungkin harus dicegah. Perang saudara harus diberantas, karena Beng Hon sudah cukup menderita karena perang. Menurut anggapannya, yang perlu dibasmi ialah biang keladi kekacauan ini, agar keadaan yang buruk tak sampai meluas dan memburuk. Ia teringat kepada Bun Hang dan timbul keinginannya untuk melihat keadaan kota raja dan mencari tahu siapakah biang keladi pemerasan para rakyat ini. Siapa saja yang menjadi biang keladinya, baik Kaisar sendiri, patut dibasmi. Akan tetapi urusan ini tidak patut dibicarakan dengan orang lain, maka untuk menjenangkan hati Yeo Hung Chu, ia lalu menjawab, Baiklah, Yeo Lopek, memang Xiao Teh juga sudah ingin melanjutkan perantauanku dan tentu hal ini akan menjadi perhatian bagiku. Akan Xiao Teh usahakan untuk mencari kawan sefaham, Beng Hon lalu menghadap Bin Ho Tojin dan mengaturkan terima kasihnya atas pertolongan dan pengobatan pendepa itu hingga ia terhindar dari bahaya maut. Ketika ia berpamit kepada Gio Hong, gadis itu memandangnya dengan metu basah, akan tetapi sambil memaksa keluarnya sebuah senyum, Gio Hong berkata perlahan, Gantai Hiap, semoga kau takkan melupakan sama sekali kepada Dusun Kiong Nam Teng yang pernah menerima budimu Beng Hon lalu meninggalkan hutan itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja. Apabila teringat akan kebaikan orang di Dusun Kiong Nam Teng, terutama sekali kebaikan Gio Hong yang telah merawat dan menjaganya ketika ia menderita sakit dengan sangat telaten dan penuh. Perhatian, ia merasa terharu sekali. Ia mencatat nama Gio Hong sebagai wanita kedua di dalam hatinya gadis kedua sesudah Kui Eng yang telah menundukkan hatinya. Akan tetapi, kenangan ini segera berganti DGN rasa khawatir apabila ia teringat kepada Bun Hong dan Kui Eng. Telah berbulan-bulan Bun Hong mendahulunya pergi ke Kota Raja dengan maksud mencari dan membasmi pembesar jahat yang memerintahkan para kepala kampung memeras rakyat dengan pajak berat. Bagaimanakah nasib Sute-nya itu? Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Sute-nya, bagaimana ia akan mempertanggungjawabkannya terhadap Suhunya? Sebagai saudara tertua, ia berkewajiban menjaga Sute dan Sumoy-nya, akan tetapi sekarang, Sute-nya itu bahkan pergi karena patah hati dan karena hendak mengalah terhadapnya dalam soal perjodohan Kui Eng. Dan kemana pula perginya Kui Eng? Beng Hong menjadi khawatir sekali dan ia mengambil keputusan untuk mencari Bun Hong dan apabila sudah bertemu, Sute-nya itu hendak diajak mencari Kui Eng. Betapapun juga, ia harus meyakinkan keduanya bahwa biarpun pinangannya ditolak oleh Kui Eng, namun ia tidak menaruh ganjalan di hatinya, dan menganggap mereka berdua tetap sebagai adik sendiri. Setelah bersama Pak Dilo Jin menyerbu ke sarang gerombolan kipas hitam dan berhasil mengobrak abrik sarang penjahat itu, Kui Eng lalu pergi menuju ke Kota Raja, hendak menyusul Ang Mintek, pemuda pelajar yang tampan dan halus itu, yang telah menarik hatinya dan menjatuhkan keangkuhannya. Seperti juga Bun Hong, begitu masuk di Kota Raja, Kui Eng merasa kagum sekali melihat betapa bangunan raksasa yang indah dan megah itu memenuhi kota. Belum pernah seumur hidupnya ia menyaksikan gedung yang demikian indah dan toko-toko yang demikian banyak memperdagangkan segala macam barang. Ia berjalan-jalan mengagumi semua keindahan itu dan berpikir alangkah sukarnya mencari orang di dalam kota yang besar dan banyak penduduknya ini. Diam-diam ia memikirkan keadaan Bun Hong. Dimanakah adanya Su Hengnya itu sekarang? Untuk mencari Mintek, ia tidak khawatir karena dulu pemuda itu telah memberitahukan bahwa selama tinggal di Kota Raja, pemuda Si Ang ini akan tinggal di rumah seorang pamannya yang membuka toko obat Yok Go Antong. Kui Eng lalu mencari sebuah kamar di dalam hotel dan setelah berganti pakaian yang terbaik, ia lalu pergi mencari toko obat itu. Dengan mudah ia mendapat keterangan dari orang-orang di mana letak toko itu dan segera menuju ke situ dengan hati bergelebar. Dan kebetulan sekali ketika ia tiba di toko obat Yok Go Antong yang cukup besar, ia melihat Mintek sendiri beserta kedua orang kawannya bercakap-cakap di ruang depan. Pemuda itu segera melihatnya dan dengan girang sekali ia berdiri dan lari keluar. Kui Li Hiap, tegurnya dengan wajah berseri, sedangkan Li Kang Cho An dan Li Kang Po juga memburu keluar ketika mengenal gadis pendekar penolong mereka itu. Kui Eng cepat menjura membalas pemberian hormat mereka. Samwi Kong Cu apakah banyak baik dan sudan berhasilkah ujian yang Samwi tempuh? Silakan masuk ke dalam dan duduk, Li Hiap, Di sana kita dapat bercakap-cakap dengan leluasa, kata Mintek dengan suaranya yang halus dan sopan. Kui Eng menyatakan terima kasihnya dan mereka lalu masuk ke dalam toko obat itu di mana mereka disambut oleh Paman Mintek, seorang setengah tua yang peramah dan yang memandang kepada Kui Eng dengan heran dan kagum. Sioh ku, Paman, inilah Kui Eng Li Hiap yang gagah perkasa, penolong kami yang sering ku ceritakan kepadamu. Orang tua itu segera mengangkat kedua tangan memberi hormat. Ah, kiranya Kui Li Hiap yang datang. Sudah lama aku mendengar namamu yang gagah dari keponakanku. Silakan duduk, Li Hiap katanya dan Kui Eng cepat membalas penghormatannya sambil berkata. Ah, keponakanmu hanya melebihkannya saja, setelah mengambil tempat duduk, Mintek dengan gembira menceritakan bahwa ia telah lulus dengan baik dan mendapat gelar si Yuchai. Mendengar hal ini, Kui Eng segera menyatakan kegembiraannya sambil berkata. Kiong Hi, Ang Kong Chu. Memang aku sudah menduga bahwa kau tentu akan lulus, akan tetapi, ia mendengar bahwa kedua saudara Li tidak lulus, dan kedua anak muda ini mengambil keputusan untuk tinggal beberapa lama lagi di kota Raja, di mana mereka mempunyai seorang bibi yang menikah dengan seorang pembesar, hingga mereka dapat melanjutkan pelajaran mereka dan mengulangi menempuh hujan tahun depan. Adapun Mintek menyatakan bahwa pemuda ini besok pagi akan kembali ke dusunnya. Mendengar penuturan ini, tanpa ragu lagi Kui Eng menjawab. Ang Kong Chu kalau begitu kebetulan sekali. Aku sendiri pun tidak mempunyai keperluan sesuatu di kota Raja ini, dan hendak melanjutkan perjalananku. Kalau kiranya kau tidak berkeberatan, kita boleh mengadakan perjalanan bersama, sebagai seorang gadis yang gagah dan berhati polos, Kui Eng tidak bisa berpura-pura lagi dan mengucapkan kata yang keluar dari hatinya. Tidak demikian dengan Mintek, seorang pemuda pelajar yang menjaga teguh kesopanan. Wajahnya menjadi merah mendengar ajakan ini, dan biarpun hatinya merasa girang sekali karena melakukan perjalanan dengan gadis pendekar ini, ia tak usah takut akan segala rintangan di jalan, namun pada lahirnya ia hanya tersenyum dan menjura. Terima kasih banyak, Li Hiap. Aku hanya akan mengganggumu saja. Kita sudah menjadi kawan baik, mengapa harus berlaku sungkan lagi, kata Kui Eng, dan kedua saudara Li juga membenarkan ucapan ini. Terus terang saja, Li Hiap, kata Kang Choan, sebelum kau muncul tadi, kami bertiga sedang membicarakan tentang kau, Ang Heng menyatakan kekhawatirannya tentang perjalanannya besok hari, dan tadi ia berkata kalau saja ada seorang kawan seperjalanan seperti Kui Li Hiap, maka akan amanlah perasaan hatinya. Nah, Ang Heng, sekarang Kui Li Hiap telah muncul dan kebetulan sekali besok juga hendak melanjutkan perjalanan keluar dari kota raja, bukankah hal ini suatu jodoh namanya? Maksudku, jodoh untuk melakukan perjalanan bersama. Kedua saudara Li itu tertawa dan mintek bersama Kui Eng juga tersenyum, untuk menghilangkan rasa jengah yang timbul dalam hati mereka karena godaan ini. Pada keesokan harinya, mintek dan Kui Eng berangkat meninggalkan kota raja untuk menuju ke Kiciu, tempat tinggal Ang Mintek. Mereka naik kuda yang disediakan oleh paman mintek dan menjalankan kuda mereka dengan perlahan keluar dari kota raja. Baru saja mereka keluar dari kota raja, tiba-tiba dari jauh mendatangi seorang penunggang kuda yang membalapkan kudanya cepat sekali, orang itu berbaju biru dan masih muda, akan tetapi oleh karena ia melarikan kudanya dengan cepat hingga debu mengebul di kanan kirinya, maka wajahnya tak terlihat nyata ketika orang itu lewat di dekat Kui Eng dan mintek. Akan tetapi Kui Eng yang bermata tajam melihat betapa orang itu memandang ke arahnya dan ia merasa kenal pada orang itu. Akan tetapi oleh karena ia tidak terlalu memperhatikan, sedangkan wajah orang yang tertutup debu mengebul itu pun hanya dilihatnya sekelebatan saja, maka ia tidak memikirkannya lagi dan melanjutkan perjalanannya dengan mintek. Kui Eng tentu takkan bersikap demikian apabila ia tahu bahwa penunggang kuda yang membalapkan kudanya itu bukan lain ialah Bun Hong. Pemuda ini, untuk menolong keluarga Pangeran Song, telah dinikahkan dengan Putri Pangeran Song, yakni Song Kim Buwe yang cantik jelita. Bahkan sebulan yang lalu, Song Kim Buwe telah melahirkan seorang anak laki-laki, akan tetapi Bun Hong tidak merasa berbahagia hidupnya. Benar bahwa menurut patut, ia harus berbahagia, karena istrinya cantik dan mencintainya. Sedangkan setelah menjadi menantu Pangeran Song, boleh dibilang ia berenang di atas lautan harta. Akan tetapi, betapapun cantik dan setia istrinya yang amat mencintainya itu, ia tak dapat melupakan Kui Eng dan tidak ada rasa cinta dalam hatinya terhadap Kim Buwe. Sedangkan setelah menjadi suami Kim Buwe, sebagai menantu Bendahara Kaisar, ia merasa seakan-akan kaki tangannya diikat. Rasa bencinya kepada Tio Taikam terpaksa harus ia kubur di dalam lubuk hatinya, bahkan ia dipaksa oleh keadaan untuk mengadakan pertemuan dan perkenalan dengan semua pembesar yang tak disukainya. Ia merasa kecewa sekali dan merasa betapa hidup tidak berguna. Tadinya ia menuju ke kota raja dengan maksud membasmi pembesar yang kejam dan yang memeras rakyat, dan berlaku sewenang-wenang, hendak menyelidik siapa orangnya yang berdiri di belakang layar dan yang memegang gagang cambuk yang menyiksa rakyat. Setelah ia tahu bahwa orang itu ialah Tio Taikam, kini ia tidak berdaya untuk menunaikan tugasnya, bahkan ia mengikat diri dengan pernikahannya, menjadi menantu Pangeran Song. Ia tidak berani bertindak oleh karena hal itu tentu akan membahayakan sekeluarga ayah mertuanya. Sering kali Bun Hang termenung dan hatinya rindu sekali untuk pergi merantau dan melakukan perjalanan sebagai seorang hiap kek menolong orang yang menderita sebagaimana diwajangkan oleh suhunya. Juga ia merasa rindu sekali kepada Kui Eng dan Beng Hon yang diduganya tentu telah menjadi suami istri atau setidaknya telah bertunangan. Akan tetapi ketika ia mengutarakan keinginannya ini, Pangeran Song berkata dengan suara halus. Hian Sai, pikirlah baik-baik. Kau telah menjadi suami Kim Bwe bahkan telah mendapat kurnia seorang putera, mengapa kau masih hendak melakukan perantauan seperti seorang yang masih belum berkeluarga saja? Hidup merantau banyak bahayanya, bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu dirantau? Apakah kau tidak akan membuat istrimu berduka? Juga, kalau sampai terlihat orang bahwa menantu bendahara Kaisar hidup sebagai seorang perantau, apakah akan kata orang? Hian Sai, demi kebaikan kita sekeluarga, urungkan niatmu itu dan apabila kau ingin sekali melakukan perjalanan keluar kota, kau boleh saja menunggang kuda keluar kota, asal jangan menimbulkan keributan. Demikianlah, untuk menghibur hatinya, seringkali Bun Hang menunggang kuda keluar dari kota raja. Istrinya tahu akan hal ini dan maklum pula bahwa suaminya tidak mencintainya, akan tetapi istri ini tak dapat menyatakan apa-apa, karena ia pun maklum bahwa pernikahannya dengan Bun Hang terjadi oleh karena terpaksa, dan untuk menolong keselamatannya, menghilangkan kecurigaan Tio Taikam yang selalu mengincar kesalahan pembesar lain untuk jerumuskan ke dalam jurang kewancuran. Apalagi Pangeran Song merupakan pembesar yang paling berani menentang kehendak Tio Taikam. Pada pagi hari itu, ketika Bun Hoak baru saja pulang dari melancong dan membalapkan kudanya, tiba-tiba ia melihat Kui Eng bersama seorang pemuda cakap, naik kuda berdua dan bercakap-cakap. Bun Hang merasa girang sekali akan tetapi juga heran mengapa gadis itu melakukan perjalanan dengan seorang pemuda yang sama sekali tak dikenalnya. Kalau saja ia melihat Kui Eng melakukan perjalanannya dengan Beng Han, tentu ia akan segera melompat turun dan menghampiri mereka dengan hati girang sekali. Akan tetapi, kini ia melihat Kui Eng bersama seorang pemuda lain, maka ia menjadi heran dan pura-pura tidak melihat mereka, bahkan mempercepat lari kudanya. Setelah jauh, ia lalu menghentikan kudanya dengan hati bergelebar. Pertemuan dengan Kui Eng menimbulkan kegembiraan dan perasaannya terhadap semuanya itu makin mengganggu hati dan pikirannya. Sementara itu, Mintek dan Kui Eng melanjutkan perjalanannya dengan gembira. Mintek merasa gembira oleh karena gadis yang gagah itu berlaku ramah tamah hingga ia merasa seakan-akan gadis itu seperti seorang kawal lama yang amat baik atau bahkan seperti saudaranya sendiri, sedangkan Kui Eng merasa senang sekali dapat melakukan perjalanan dengan pemuda yang telah merebut hatinya itu. Mintek mempunyai pengetahuan yang luas dengan tempat yang dilaluinya karena pemuda ini telah mempelajari ilmu bumi dan tahu akan sejarah yang ada hubungannya dengan gunung dan tempat yang bersejarah. Tiada hentinya ia menceritakan sesuatu tentang tempat yang mereka lalui hingga Kui Eng merasa gembira sekali mendengarkan ceritanya. Sore hari itu mereka bermalam di sebuah dusun, menjelwa dua buah kamar dalam rumah penginapan yang hanya ada sebuah dan karena malam itu terang bulan, maka Mintek dan Kui Eng keluar berjalan-jalan dan melihat ke arah sebuah bukit di mana terdapat menara yang tinggi. Mintek dan Kui Eng duduk di pinggir sawah, memandang ke arah bukit itu dan Mintek lalu menceritakan sebuah kisah kuna tentang menara itu di mana menurut Dong Eng dulu pernah seorang puteri dikurung di situ oleh karena menolak untuk dikawinkan dengan seorang pangeran, Kui Eng mendengarkan dengan terharu sekali. Ada sebuah lagu yang menceritakan tentang peristiwa sedih itu, kata Mintek sambil mengeluarkan sebuah suling kecil. Eh, Angkong Cu, kau pandai pula bermain suling, tanya Kui Eng sambil memandang dengan senyum manis. Pandai pun tidak, tapi biarlah aku mencoba memainkan lagu itu untukmu, Kui Shochia. Jawabnya merendah dan tak lama kemudian di bawah penerangan bulan, suasana yang sunyi itu terisi oleh suara tiupan suling yang merdu. Lagu yang dimainkan oleh Mintek itu terdengar sedih sekali. Setelah lagu itu habis, Mintek lalu menyanyikan lagu itu, dan ternyata pemuda ini memang pandai sekali bersuling dan bernyanyi. Lagunya sedih dan menceritakan betapa puteri yang tidak mau dipaksa kawin itu dikeram di menara hingga akhirnya meninggal karena sedih. Setelah Mintek selesai bernyanyi Kui Eng memandangnya dengan metu basah dan berkata, Ah, Angkong Cu, tak kunyana bahwa kak sepandai ini. Kau memuji saja, Kui Shochia. Kepandaianku adalah kepandaian kampungan yang tak ada harganya. Hanya karena kegembiraanku saja maka aku sampai berani melupakan kebodohanku dan meniup suling serta bernyanyi. Kalau ada orang lain di sini pasti aku takkan berani melakukannya. Angkong Cu, mengapa kau menjadi gembira? Tiba-tiba Kui Eng bertanya sambil menundukan kepalanya. Ang Mintek memandangnya dan menjawab. Shochia, kau adalah seorang yang amat baik budi dan aku merasa berbahagia sekali mendapat seorang kawan seperti kau. Kau mengingatkan aku akan seorang, Kui Eng mengangkat muka memandang. Mengingatkan akan siapakah, Kong Cu, akan, akan seorang yang amat dekat di hatiku. Siapakah ada akan tetapi Mintek tidak menjawab, hanya menjimpangkan pembicaraan itu dengan berkata perlahan. Kalau sajakah seorang laki-laki, tentu kau akan kuajak mengangkat saudara. Kau baik seperti seorang saudara sendiri bagiku, Kui Eng dam saja dan hatinya bergebar. Apakah pemuda ini juga mencintainya? Akan tetapi kalau mencintai, mengapa pemuda ini ingin mengangkat saudara dengannya? Kui Shochia, hari telah larut malam, mari kita kembali, besok kita melanjutkan perjalanan pagi agar dapat sampai dikicu dalam tiga hari. Kui Eng yang sedang termenung, lalu menjawab. Ang Kong Cu, kau kembalilah dulu. Aku ingin duduk seorang diri di sini untuk beberapa lama lagi. Baiklah, akan tetapi jangan terlalu lama, Shochia, biarpun udara terang dan hawa sejuk, akan tetapi lama berada di luar, kau akan terkena angin dan kurang baik bagi kesehatanmu. Pemuda itu lalu berjalan seorang diri kembali ke rumah penginapan yang tidak berapa jauh letaknya dari tempat itu. Kui Eng duduk termenung dan bermacam-macam pikiran timbul di kepalanya. Tak dapat diragukan lagi, ia merasa jatuh hati terhadap pemuda yang halus dan sopan itu. Ingin sekali ia bertanya tentang riwayat pemuda itu, untuk mengetahui keadaannya akan tetapi ia merasa sanksi apakah pertanyaan macam ini tidak akan melanggar batas kesopanan, kepada seorang pemuda seperti kedua suhengnya, ia takkan merasa ragu lagi, akan tetapi Ang Mintek adalah seorang pemuda yang lain lagi. Ia seorang terpelajar tinggi dan sopan santun, hingga ia tidak berani berlaku sembarangan dan selalu menjaga diri agar jangan sampai dianggap sebagai gadis liar oleh Mintek. Tiba-tiba ia mendengar suara kaki di sebelah belakangnya dan terdengar suara memanggil. Sumoik Kui Eng cepat melompat dan berdiri membalikan tubuh. Ternyata bahwa Bun Hang telah berdiri di hadapannya. Ji Su Heng, Kui Eng berseru dengan girang sekali. Ah, kalau begitu, tentu kaulah penunggang kuda yang membalap tadi, bukan? Benar, Sumoik? Dan dimanakah adanya tunanganmu terbelalak? Matu Kui Eng mendengar pertanyaan ini, akan tetapi oleh karena semenyak dahulu sudah seringkali dan sudah biasa Bun Hang berkelakar dan menggodanya, maka ia menjawab sambil tertawa. Su Heng, masa datang kau hendak menggoda aku? Tunangan mana yang kau maksudkan? Aku tidak menggoda dan juga tidak berkelakar, Sumoik. Bukankah kau sudah bertunangan dengan Su Heng? T.W.A. Su Heng maksudmu? Ah, janganlah kau bicara yang bukan-bukan, Ji Su Heng, kata Kui Eng dengan wajah merah. Apa? Betul kau tidak bertunangan dengan Su Heng? Tanya Bun Hang sambil melangkah maju, dan mendengar betapa suara Bun Hang gementar, Kui Eng memandang heran. Ji Su Heng, siapakah yang bertunangan? Aku tidak bertunangan dengan siapa-siapa. Betulkah? Bukankah Su Heng dulu meminangmu? Memang ibunya meminangku, akan tetapi. Kau menolaknya. Sumoik, jawablah, kau, kau menolaknya Kui Eng memandang heran. Eh, kenapakah kau, Ji Su Heng? Memang aku menolaknya. Kau tidak mencintainya, Sumoik kini merahlah wajah Kui Eng. Ji Su Heng, ingatlah, kau mengajukan pertanyaan yang bukan akan tetapi, dengan wajah pucat dan bibir gementar Bun Hang melangkah maju dan mendesaknya. Jawablah, Sumoik, jawablah apakah kau tidak mencintai TWA Su Heng Kui Eng menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Tiba-tiba Bun Hang menjatuhkan dirinya berlutut di depan Kui Eng hingga gadis itu mundur dengan kaget dan heran. Koma Sumoik, Sumoik, kalau aku ketahui hal itu, Ah, kalau aku tahu bahwa kau menolak pinangan Su Heng, bahwa kau tidak cinta kepadanya, karena semenyak kecil telah hidup di dekat Bun Hang, maka timbul kekhawatiran di hati Kui Eng. Gadis ini lalu melangkah maju dan memegang pundak Bun Hang yang ditariknya berdiri lagi, lalu gadis itu memandang tajam. Ji Su Heng, kenapakah kau? Kurang lebih setahun kita tak bertemu dan kau sudah berubah sekali, mengapa kau begini pucat dan gelisah? Sumoik, kalau aku tahu, Ai, biarlah sekarang saja kuakui, sama saja. Sumoik, dengarlah, sudah semenyak kita berada di puncak SWI Hoasan, aku, mencinta padamu, Sumoik. Aku mencintaimu dan selalu merindukanmu, mengharapkan setiap saat untuk melihat api cinta terbayang dari matamu, mengharapkan kau akan membalas perasaanku. Kemudian, kemudian aku mendengar percakapan antara Su Heng dan ibunya, mendengar pengakuan Su Heng bahwa dia mencintaimu, bahwa ibunya hendak menjodohkan dia dengan engkau. Aku lalu mengalah, aku pergi, karena takkan tahan hatiku melihat kau bertunangan dengan Su Heng. Akan tetapi, aku telah, relah mengundurkan diri dan mengalah, aku terlalu mencintai kau dan Su Heng, tak kuasa menghilangi kebahagiaan kalian. Akan tetapi sekarang, ternyata kau tidak membalas cintanya, kalian tidak bertunangan. Yatian Yang Maha Agung, kalau aku tahu, aku yang mencintamu dengan seluruh jiwaku, aku kini telah terikat terat. Akan tetapi, Sumoy, aku akan melepaskan belangu sekarang juga, aku mencinta padamu, marilah kita pergi berdua ke alam bebas, menikmati hidup berdua. Sumoy, aku mencinta padamu. Kembali Bun Hang menjatuhkan diri berlutut di depan Kui Eng. Kini gadis itu tidak membangunkannya, bahkan semenyak tadi gadis itu mendengarkan pengakuan Bun Hang dengan wajah pucat dan tubuh menggigil, kini ia melangkah mundur dua tindak dengan kaki terasa lemas. Ji Su Heng, katanya dengan suara menggigil, jangan, jangan kau bersikap demikian. Aku cinta padamu, Sumoy, kata Bun Hang, laki-laki yang telah merasa kecewa dalam hidupnya itu. Tidak, Su Heng. Kau tidak cinta kepadaku. Hubungan kita adalah sebagai saudara sendiri, aku tidak bisa membalas cintamu dan tak mungkin menjadi jodohmu. Jawaban ini diucapkan dengan suara tetap karena gadis ini teringat kepada mintek pemuda yang benar-benar dicintainya itu. Bun Hang mengangkat mukanya yang pucat dan memandang tajam tiba-tiba ia melompat berdiri dan sikapnya menakutkan. Sumoy, kau, kau mencintai pemuda kutubuku itu marahlah hatiku yang mendengar mintek yang tak bersalah apa-apa. dimaki kutubuku. Andai kata betul, kau peduli apakah, jawabnya sambil membalas pandangan tajam Su Heng-nya. Apa? Ha, ha, ha. Tak mungkin. Kau, adikku yang gagah perkasa ini mencintai seorang kutubuku yang mengangkat pena saja sudah menggigil tangannya. Tak mungkin dan tak boleh. Aku akan melarangnya, lebih baik ku bunuh cacing buku itu. Ji Su Heng, ku yang menegur dengan sebal. Sumoy, aku cinta padamu. Kalau kau menikah dengan Su Heng aku akan mengalah dengan rela, aku akan menghibur hatiku yang luka dengan kenangan betapa bahagia hidupmu dengan Su Heng. Akan tetapi, aku tidak tahan melihat seorang laki lain berdiri di sampingmu, menjadi suamimu. Akanku bunuh dia. Ji Su Heng, kau gila. Agaknya kau telah kemasukan iblis Bun Hang tertawa masam. Memang, memang aku telah dimasuki iblis. Untuk menolong keluarga baik, aku terpaksa harus menikah dengan seorang yang tak ku cintai. Aku terbelenggu seumur hidup, dan tidak ada kekuatan yang dapat mematahkan belenggu ini, kecuali kau, sumoy apabila kau sudi membalas cintaku, sekarang juga ku patahkan belenggu itu, dan biarpun di hadapan kita ada lautan api menghalang, akan ku terjang bersamamu. Ji Su Heng, cinta tak dapat dipaksakan. Kau telah tersesat Bun Hang tertawa lagi, kemudian ia melompat pergi dari situ dan terdengar suaranya mengancam. Kau harus tinggalkan dia, kutubuku itu. Kalau kau melanjutkan hubunganmu dengan dia, akan ku bunuh dia itu. Kui Eng berdiri bagaikan patung di tempat itu. Masih belum lenyap keheranan dan terkejutnya melihat betapa Bun Hang muncul dalam keadaan macam itu, tiba-tiba keluarlah air matanya. Semenyak dulu ia suka kepada Ji Su Hengnya ini yang pandai berkelakar dan suka menggodanya. Bahkan, semenyak kecil, seperti juga TWA Su Hengnya, Bun Hang seringkali menolongnya, mencarikan buah yang lezat, mencarikan bunga yang indah. Bun Hang melarang ia bergaul dengan mintek, Tiba-tiba merahlah wajah Kui Eng karena marah. Siapa berhak melarangnya? Ia tidak takut akan ancaman Bun Hang. Kalau Ji Su Hengnya itu benar-benar telah gila dan hendak membunuh atau menyerang mintek, ialah yang akan membelanya. Ia tidak takut sedikit pun juga, sungguh pun ia maklum akan kelihayan Ji Su Hengnya itu. Dengan perlahan Kui Eng lalu kembali ke hotelnya. Pada keesokan harinya, ketika mintek menegurnya dengan senyum manis mengapa wajahnya agak muram, Kui Eng hanya tertawa saja dan tidak menceritakan sesuatu tentang pertemuannya dengan Bun Hang. Mereka lalu bersantap pagi, kemudian menunggang kuda melanjutkan perjalanan mereka. Kui Eng selalu berlaku waspada dan hatinya. Berdebar menjaga segala kemungkinan yang timbul dari ancaman Ji Su Hengnya malam tadi. Ketika mereka tiba di sebuah hutan yang sunyi, terbuktilah ancaman Bun Hang malam tadi, karena nampak pemuda itu sedang berdiri di tengah jalan dengan pedang di tangan. Pakaian Bun Hang gagah sekali, seperti pakaian seorang pangeran muda dan hal ini baru kelihatan oleh Kui Eng karena malam tadi ia kurang memperhatikan. Ji Su Heng, mengapa kau menghadang perjalanan kami? Tanya Kui Eng dengan tenang. Sementara itu, ketika Min Teg mendengar sebutan itu, ia menjadi terkejut dan buru ia turun dari kuda dan menjurah kepada Bun Hang. Maafkan, Siao Te tidak ku ketahui lebih dulu bahwa Ang Hiong yang di depan adalah Su Heng dari Kui Sio Chia. Terimalah hormatku, akan tetapi Bun Hang tidak memperdulikan pemuda itu, bahkan lalu berkata kepada Kui Eng. Sumoy, sekali lagi. Kau tinggalkan dia ini dan pergi bersamaku atau aku harus penggal dulu batang lehernya. Kui Eng menjadi marah dan cepat ia mencabut pedangnya. Su Heng, suhu mengutus aku turun gunung untuk membasmi kejahatan. Biarpun kau sendiri, kalau berlaku sewenang, terpaksa harus ku halangi. Bagus, kalau begitu, terpaksa aku bunuh cacing ini secepat kilat. Bun Hang menggerakkan pedangnya menyerang Min Teg yang berdiri bengong karena tidak tahu mengapa kedua saudara seperguruan ini begitu bertemu lalu bertengkar, dan tidak tahu pula mengapa pemuda yang gagah itu datang hendak membunuhnya. Akan tetapi sebelum pedang Bun Hang mengenai sasaran, Kui Eng sudah menyambar turun dan menangkis dengan pedangnya. Bun Hang tidak memperdulikan Kui Eng terus mengulangi serangannya ke arah Min Teg. Tiga kali ia menyerang Min Teg dan tiga kali pula Kui Eng menangkis. Jisuheng, kalau kau tidak tarik kembali pedangmu, terpaksa aku akan menyerangmu akan tetapi, sambil tertawa-tawa Bun Hang melompat dan kembali menerkam dada Min Teg yang mundur dengan kaget. Kali ini Kui Eng tak dapat menahan sabarnya lagi, dan segera ia menangkis dan balas menyerang. Kini Bun Hang terpaksa mencurahkan perhatiannya kepada pedang Kui Eng yang maju menyerang dengan hebat hingga sebentar saja kedua saudara seperguruan itu telah bertempur seru. Akan tetapi, Bun Hang tak pernah balas menyerang hanya mengelak dan menangkis saja. Sumoy, aku tak dapat mengganggumu, hanya ingin membunuh cacing itu saja, kata Bun Hang pula. Kau bisa membunuhnya setelah kau merobohkan aku, teriak Kui Eng dengan marah. Bagus. Kalau kau sudah begitu nekat, terpaksa aku harus bunuh kalian berdua. Lebih baik melihat kau mati di ujung pedangku daripada melihat kau digandeng laki-laki lain seru Bun Hang dan kini ia balas menyerang dengan hebat. Ramailah pertempuran antara kedua saudara seperguruan ini dan sungguhpun Bun Hang menang tenaga dan keuletan, namun Kui Eng telah mendapat pengalaman berkelahi dan ginkangnya yang tinggi membuat ia dapat melakukan perlawanan sama hebatnya. Mintek menjadi bingung sekali. Mendengar percakapan kedua orang itu, maklumlah ia bahwa gara-gara perkelahian itu adalah dirinya sendiri. Agaknya Kui Eng mencintainya dan suhengnya itu merasa cemburu. Celaka. Ia harus mencegah pertempuran ini. Ia berteriak berkali-kali. Tai Hiap, Li Hiap, berhentilah, dengarlah keteranganku, akan tetapi, Kui Eng dan Bun Hang memiliki adat yang keras dan pantang undur, maka seruan ini tidak mereka dengarkan dan mereka bahkan bertempur makin seru dan hebat. Pada saat itu, dari jauh mendatang seorang laki dengan jalan perlahan, akan tetapi ketika melihat pertempuran itu, ia lalu berlari cepat menghampiri. Setelah dekat, orang itu berseru keras. Sute. Sumoy, apakah kalian sudah menjadi gila? Tahan, teriak orang itu yang bukan lain ialah Beng Han. Setelah sembuh dari pengaruh bisa dalam jarum yang dilepas oleh Tek Potosu, Beng Han lalu menyusul ke kota reja untuk mencari Bun Hang. Tak disangkanya sama sekali bahwa ia akan bertemu dengan Sute dan Sumoynya di tempat ini dalam keadaan saling serang mati-matian. Melihat betapa kedua orang itu tidak mau berhenti, Beng Han lalu mencabut pedangnya dan melompat ke tengah pertempuran dan menahan senjata mereka dengan gerakan pedangnya. Koma berhenti, berhenti, kalian orang bodoh. Mengapa saling serang seperti orang gila Kui yang berdiri dengan nafas tengah-engah dan pedang dipegang erat, sedangkan Bun Hang berdiri dengan jidat penuh keringat, juga memegang pedang sambil memandang dengan tajam. Koma dia hendak membunuh Ang Kong Chu, kata Kui yang. Beng Han memandang ke arah pemuda pelajar itu yang berdiri bengong. Siapakah dia, Sumoy, tanya Beng Han. Dia adalah, adalah sahabatku, jawab Kui yang. Beng Han memandang tajam ke arah Bun Hang. Sute, mengapa kau hendak membunuh dia Bun Hang cemberut, marahnya masih menggelora. Su Heng, mengapa kau tidak jadi bertunangan dengan Sumoy, balasnya dengan pertanyaan yang diucapkan keras seakan-akan mencela dan meneguh hingga wajah Beng Han menjadi merah. Sute, omonganmu ini sungguh tidak patut, bentaknya. Tidak patut katamu dada Bun Hang terengah-engah karena menahan gelora hatinya yang marah. Su Heng, kau tahu betapa perasaan hatiku terhadap Sumoy, kita bertiga semenyak kecil bersama-sama senasib sependeritaan. Kalau Sumoy menjadi jodohmu, aku rela, aku mengalah, akan tetapi kalau Sumoy memilih laki-laki lain, aku tidak rela. Sumoy mencintai pemuda itu, maka ia harus kubunuh. Kalau Sumoy menghalangi, biar kubunuh semuanya. Sute, kau gila Kui yang menangis. Bun Hong, kau manusia kejam. Kau membuat malu padaku. Mari kita bertempur mengadu jiwa, Kui yang melompat maju dan menyerang, akan tetapi Beng Han menjegahnya. Sumoy, sabarlah dan serahkan urusan ini padaku. Sebetulnya apakah yang terjadi Kui yang memandang kepada Beng Han dengan air mata mengalir membasai pipinya? Su Heng, aku tidak bersalah apa. Aku hanya mengantar Ang Kong Chu yang hendak kembali ke kampungnya. Tau-tau Ji Su Heng menghadang di sini dan hendak membunuh kami, Beng Han berpaling kepada Bun Hong dan membentak. Sute, jangan kau lanjutkan kesesatanmu itu. Hubungan kita dengan Sumoy hanyalah sebagai saudara seperguruan dan urusan pribadinya tak boleh kita mencampurinya. Aha kau tidak tahu hatiku kau tidak tahu penderitaanku. Pendeknya, Sumoy hanya boleh memilih antara kau atau aku, tidak boleh memilih orang lain. Biar ku bunuh pemuda pucat itu, teriak Bun Hong marah. Kalau kau membelanya, Su Heng, terpaksa aku melawanmu pula manusia sesat Beng Han membentak marah. Sumoy, kau lanjutkanlah perjalananmu dengan Kong Chu itu, biar aku yang menghadapi Sute. Sementara itu, Mintek yang mendengar semua ini, menjadi pucat dan tubuhnya menjigil. Bukan karena takut, akan tetapi karena terharu. Baru ia ketahui bahwa ketiga orang ini adalah saudara seperguruan yang tinggi ilmu kepandainya, dan karena kini mereka bertengkar karena dia maka sudah tentu ia merasa bingung sekali. Kui Shochia, biarlah ku jelaskan kepada Su Hengmu, katanya. Akan tetapi Kui Eng lalu melompat ke atas kudanya dan berkata, Ang Kong Chu, marilah kita pergi terpaksa Mintek naik ke atas punggung kudanya pula dan ikut pergi dengan cepat menyusul Kui Eng yang telah mendahuluinya, Bun Hong marah sekali. Su Heng, kau tidak tahu betapa besar cintaku terhadap Sumoy. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada melihat Sumoy menjadi istri pemuda lemah dan pucat itu. Kalau kau susul dia dan mengambil Sumoy sebagai istrimu, aku akan merasa bahagia dan rela, Su Heng. Akan tetapi, kalau kau membiarkan dia merendahkan diri dan menjadi jodoh pemuda itu, biar bagaimanapun juga, aku akan menghalanginya. Sute, tak kusangka bahwa setelah berada di kota raja, kau menjadi gila. Cintamu terhadap Sumoy itu bukan cinta murni, cinta yang diliputi nafsu semata. Kau hendak membunuh pemuda pelajar yang tak berdosa itu? Baik, ada aku yang akan membelanya. Kau kedua metu Bun Hong yang sudah merah karena marahnya itu tiba-tiba mengeluarkan dua titik air mata. Kau hendak melawanku, Su Heng? Kau, apa boleh buat, lebih baik melihat saudaraku yang kukasihi mati daripada melihat ia hidup menjalankan kejahatan. Bun Hong berteriak keras dan melompas sambil menusuk dengan pedangnya. Beng Hong menangkis dan keduanya lalu bertempur hebat lebih seru dan mati-matian daripada ketika Bun Hong bertempur melawan Kui Eng tadi. Bun Hong memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa dan pedangnya berkelebat menyambar-nyambar dengan ganasnya, akan tetapi Beng Hong yang waspada dan tenang dapat menghadapinya dengan baik dan mengembalikan semua serangan Bun Hong. Kalau tadi, ketika Kui Eng dan Bun Hong bertempur, mereka dapat diumpamakan sepasang naga berebut mustika, adalah kini mereka merupakan sepasang naga berebut sarang. Bun Hong gesit dan gerakan pedangnya ganas dan cepat, sedangkan Beng Hong tenang dan gerakan pedangnya kuat. Betapapun juga, ilmu pedang mereka bersumber dari satu dasar pelajaran, yakni SW Iho Akyam Huat, maka tentu saja mereka dapat mengetahui gaya masing-masing dan dapat mengembalikan setiap serangan dengan baik. Mereka hanya mengandalkan keulatan dan kegapahan tangan kaki belaka. Pantangan bagi orang yang sedang bertempur ialah rasa takut, bimbang dan terutama sekali nafsu marah. Biarpun Bun Hong tidak merasa takut, akan tetapi menghadapi Beng Hong ia merasa bimbang, dan hatinya masih diliputi rasa marah hingga gerakannya tidak setepat Beng Hong. Oleh karena itu, beberapa kali hampir saja ia menjadi kurban pedang Beng Hong, baiknya Beng Hong terganggu oleh rasa tidak tega dan kasehan hingga tiap kali ujung pedangnya sudah dekat dengan sasaran, ia segera menarik kembali serangannya. Beng Hong amat mengasehi adik seperguruannya ini, maka tentu saja ia tidak tega untuk melukainya. Pada suatu saat, Beng Hong menyerang dengan gerak tipu angin taufan menyambar pohon. Gerakannya hebat dan kuat sekali hingga ketika Bun Hong menangkis, ujung pedang Beng Hong masih mendesak dan berhasil melukai lengan tangan Bun Hong yang segera mengalirkan darah. Beng Hong terkejut dan melompat mundur, sedangkan Bun Hong dengan tersenyum pahit lalu menggunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus darah di lengan tangannya. Su Heng, kau hebat sekali, katanya, sedangkan Beng Hong lalu berkata dengan sedih. Sute, janganlah kita bertempur lagi. Insyaalah, tak baik ilmu pedang yang kita pelajari ini kita gunakan untuk saling gempur akan tetapi Bun Hong tertawa menyeramkan dan berkata, Koma Su Heng, ketahuilah, untuk terbulan-bulan hatiku gelisah dan menderita karena memikirkan Sumoy. Aku telah banyak menderita, bahkan nasibku yang sial membawaku terbelanggu dan untuk menolong keluarga Pangeran Song aku terpaksa menikah dengan putrinya, sementara itu hatiku masih tetap merindukan Sumoy. Aku menghibur kesedihanku dengan pikiran bahwa Sumoy sudah sesuai menjadi jodohmu dan karena kalian adalah orang yang kukasihi, maka aku merasa rela dan ikhlas. Tidak tahunya, kalian tidak bertunangan dan bahkan Sumoy mendekati seorang pemuda pelajari yang lemah. Bagaimana hatiku bisa senang? Luka sedikit ini tidak ada artinya, ajoh kita teruskan, Su Heng, dan jangan kepalang tanggung kau mengerjakan pedangmu. Setelah berkata demikian, Bun Hong melompat maju dan menyerang pula hingga Beng Hong merasa bingung dan sedih sekali. Terpaksa ia mengangkat pedangnya menangkis. Pada saat itu, terdengar suara tertawa keras bergelak dan tiga bayangan orang berkelebat dan berdiri di situ. Ternyata mereka ini adalah Tek Potosu, Bong Ka Im, dan Bong Ka Liong, tiga orang jagoan kelas satu dari Tio Taikam. Mereka ini semenyap dulu telah menaruh hati curiga terhadap Bun Hong, akan tetapi oleh karena Bun Hong dapat mengendalikan diri dan tak pernah memperlihatkan kepandainya. Mereka tidak mempunyai bukti dan tak berdaya mencelakakannya. Akan tetapi, penyelidik mereka memberitahu bahwa belakangan ini seringkali menantu Pangeran Song itu berkuda keluar kota dan entah melakukan pekerjaan apa, timbul kembali kecurigaan ketiga orang jagoan itu dan setelah mereka memberi laporan kepada Tio Taikam, mereka lalu diutus untuk menyelidik. Demikianlah, mereka lalu mengintai dan kebetulan sekali mereka melihat Bun Hong bertempur dengan Kui Eng dan kemudian setelah melihat kedatangan Beng Hong dan mendengar percakapan mereka, tahulah ketiga orang itu bahwa Bun Hong benar adalah pemuda berkedok yang dulu menyerang Tio Taikam. Segera mereka muncul keluar dan terdengar suara Teg Po Tosu yang berkata, Aha, tidak taunya menantu Pangeran Song benar adalah pemberontak yang kami cari Bun Hong dan Beng Hong terkejut sekali mendengar ini dan mereka segera menghentikan pertempuran dan berdiri berendeng, menghadapi tiga orang pahlawan Tio Taikam itu. Melihat Beng Hong, Teg Po Tosu tertawa lagi mengejek. Eh, eh, tidak taunya menantu Pangeran Song adalah sute dari pemberontak yang telah kujatuhkan. Masih belum matikah kau? Baik, baik. Kalau begitu sekarang akan kubinasakan kalian pemberontak rendah sambil berkata demikian, Teg Po Tosu lalu mencabut keluar pedangnya yang sepasang itu, sedangkan Bong Ka Im juga mencabut keluar senjatanya sepasang kapak yang dasyat itu, diikuti oleh Bong Ka Leong yang menarik keluar sebatang goloknya yang lihai. Sute, marilah kita basmi anjing-anjing penjilat ini, kata Beng Hong dengan penuh geram. Bun Hong tersenyum. Baik, Su Heng, memang telah lama sekali aku merasa rindu untuk membunuh cacing-cacing rendah ini. Pemberontak Hina, bersedialah menerima kebinasaan Bong Ka Im berseru dan mulai menyerang dengan sepasang kapaknya. Serangannya disambut oleh Bun Hong yang membentak. Pengapak kaju kampungan, jangan kau menjual lagak di sini. Bong Ka Leong lalu menggerakan goloknya membantu kakaknya itu hingga Bun Hong segera dikeroyok dua, akan tetapi orang muda itu dengan gagahnya memutar pedang dan mengeluarkan ilmu pedangnya yang lihai. Beng Hong menghadapi Teg Po Tosu. Pendeta keparat, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengadu kepandayan tanpa mengandalkan keroyokan. Majulah dan kau boleh pergunakan semua jarum-jarum jahatmu yang hanya menunjukkan sifatmu yang pengecut itu. Bangsat sombong, Teg Po Tosu berteriak dan segera melompat dan menerjang Beng Hong dengan siang kiamnya. Akan tetapi, sambil tersenyum mengejek, Beng Hong lalu membuat gerakan dengan pedangnya hingga sekaligus ia dapat menangkis sepasang pedang lawannya yang menyerang. Pertempuran itu terjadi dengan amat hebat dan serunya, terjadi di tempat yang sunyi, tidak disaksikan oleh orang lain kecuali mereka yang bertempur sendiri, di bawah terik panas matahari yang membakar yang terdengar hanyalah senjata-senjata mereka yang beradu dan seruan-seruan mereka, terutama sekali sepasang kapak bongka im yang tiap kali bertemu dengan pedang lawan mengeluarkan suara nyaring. Mereka bertempur dengan mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan. Bun Hong pernah menghadapi bongka liong, akan tetapi pada waktu itu ia dikeroyok oleh banyak sekali perwira hingga ia tidak dapat mengukur tenaga lawannya ini yang benar-benar lihai. Bongka liong dan terutama bongka im adalah jago nomor satu dari Tio Tai Kam, dan jika dibandingkan dengan Panglima Besar di Istana Kaisar mereka ini sedikitnya mempunyai tingkat kepandayan kelas 3, hingga kelihayan mereka dapat dibayangkan. Apalagi kini mereka maju berdua mengeroyok Bun Hong, senjata mereka berkelebatan menyilaukan dan setiap gerakan merupakan serangan maut. Akan tetapi, dengan bernafsu dan gembira, Bun Hong menyambut semua serangan dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Setelah menghadapi musuh besar ini, permainan pedang Bun Hong makin lincah, karena ia tidak merasa bimbang lagi dan seluruh kebencian serta kemarahan kini ia timpakan ke atas kepala kedua orang lawan yang tangguh ini. Juga Beng Hong menghadapi Tekpo Tosu dengan hati-hati sekali karena pemuda ini telah tahu akan kelihayan lawannya. Menghadapi gempuran pendeta ini tanpa dikeroyok, Beng Hong dapat melayaninya dengan baik, bahkan melancarkan serangan balasan yang cukup mengejutkan hati Tekpo Tosu. Tosu ini memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi setingkat daripada kepandayan kedua. Orang perwira si Bong itu, maka biarpun hanya seorang diri, ia dapat mengimbangi kepandayan Beng Hong. Sepasang pedangnya bergerak luar biasa sekali dan gerakan pedang di tangan kanan ganas dan cepat, akan tetapi sebagian besar hanya merupakan gertakan untuk membingungkan lawan saja. Sebenarnya yang berbahaya adalah pedang di tangan kirinya, karena walaupun pedang di tangan kiri ini hanya bergerak lambat dan digunakan untuk menangkis belaka, akan tetapi pada saat yang tepat pedang itu melakukan tusukan atau sabetan yang membawa maut. Beng Hong maklum akan hal ini, maka ia bersilap dengan tenang dan waspada, sama sekali tidak mau dikacau oleh gerakan pedang di tangan kanan lawan. Demikianlah kedua orang muda, seperguruan yang tadi saling bertempur dengan hebat, kini bersatu dan menghadapi tiga orang lawannya yang tangguh. Diam-diam kegembiraan timbul di hati kedua orang muda itu, karena dengan adanya pertempuran ini agaknya segala kesalahfahaman di antara mereka tersapu bersih dan perasaan mereka kembali seperti dulu ketika mereka masih bersama belajar silap di puncak SWI Hoasan. Sambil bersilap menghadapi tek Potosu, kadang Beng Hong melirik ke arah Bun Hong untuk melihat keadaan sutenya itu. Ia merasa gelisah juga menyaksikan betapa tangguh kedua orang perwira yang mengeroyok sutenya itu. Ia sendiri maklum bahwa tak mudah menjatuhkan tek Potosu yang lihai dan apabila pertempuran ini diteruskan, pihaknyalah yang akan menderita rugi. Ia melihat betapa wajah Bun Hong pucat tanda bahwa pemuda itu kurang tidur dan menderita tekanan batin yang berat. Ia belum tahu dengan jelas keadaan sutenya itu karena belum mendapat kesempatan bicara dengan leluasa. Tiba-tiba Beng Hong mendapat akal. Di antara ketiga orang lawannya, yang paling tangguh adalah si Tosu, sedangkan kedua orang perwira itu kalau melawan Bun Hong seorang demi seorang tentu akan mudah dirobohkan. Maka ia segera berseru keras dan menggerakkan pedangnya dengan lebih cepat, melancarkan serangan maut ke arah seluruh bagian tubuh tek Potosu yang lemah. Tosu itu terkejut dan segera menjauhkan diri, dan kesempatan ini dipergunakan oleh Beng Hong untuk melakukan gerakan dan lompatan kilat. Ia melompat ke arah Bun Hong dan dari samping mengirim serangan kilat kepada Bong Kak Leong yang bersenjata golok. Bong Kak Leong terkejut sekali, karena pada saat itu, ia sedang mengangkat goloknya untuk membacok kepala Bun Hong dengan gerak tipu harimau kuning menerkam kambing. Melihat berkelebatnya pedang Beng Hong yang menyerangnya dengan tiba-tiba, ia segera menarik kembali goloknya dan membabat ke arah pedang yang menusuk dadanya itu, akan tetapi Bun Hong yang melihat kesempatan baik lalu mengerjakan kakinya dan buk lambung kiri Bong Kak Leong berkenalan dengan ujung kaki Bun Hong yang keras. Bong Kak Leong menjerit ngeri dan roboh sambil muntah darah. Ternyata tendangan yang diisi tenaga lewekang itu telah melukai jantungnya dan berwira itu meninggal dunia tak lama kemudian, bukan main marahnya Tek Potosu melihat ini. Ia mengeluarkan sapu tangannya dan mengebut beberapa kali hingga belasan jarum melayang ke arah Beng Hong dan Bun Hong. Beng Hong yang pernah merasai kelihayan jarum-jarum itu, segera berseru. Awas, sute, jarum-jarum beracun Bun Hong yang merasa girang karena berhasil menjatuhkan Bong Kak Leong, segera menjatuhkan diri dan bergulingan hingga terluput dari sambaran jarum. Sedangkan Beng Hong yang sudah siap sedia, lalu memutar pedangnya hingga semua jarum dapat diruntunkan. Bun Hong menjadi marah sekali, dengan berseru kerasia lalu menerkam dan menyerang Tek Potosu hingga pendekat itu tidak sempat mempergunakan saput tangannya yang liai, dan terpaksa menyambut serangan Bun Hong dengan siang kiamnya. Kini Beng Hong yang menghadapi Bong Kak Im, musuh lamanya. Perwira si Bong ini yang melihat betapa adiknya telah tewas, menjadi marah sekali dan juga gentar, hingga permainan kapaknya menjadi kacau dan agak lambat. Kesempatan ini tidak disiakan oleh Beng Hong dan karena ia maklum bahwa kepandaian perwira itu belum begitu kuat, maka ia lalu mengeluarkan serangan yang paling hebat dari SWI Hoa Kiam Hoat hingga sebentar saja Bong Kak Im terdesak hebat sekali. Ketika Beng Hong mengeluarkan serangan dengan gerak tipu Hwi Pao Liu Kuan atau air terjun bertebaran, Bong Kak Im tak dapat mempertahankan diri lebih lama lagi. Pedang Beng Hong menyambar dan ia memekik angeri karena sebelah tangannya telah terbabat putus dan kapaknya melayang jauh ke atas. Sebuah tusukan pedang Beng Hong menamatkan riwayatnya dan tubuhnya roboh bergelimpangan di dekat mayat adiknya. Tekpo Tosu terkejut sekali hingga gerakan siang kiamnya menjadi kacau, akan tetapi oleh karena ilmu kepandainya memang tinggi, ketika Bun Hong mendesak, ia masih sempat menyelamatkan diri dan melompat ke belakang dengan gerakan lowan tengki atau monjet tua lompati cabang. Bun Hong hendak mengejar, akan tetapi Beng Hong segera memberi peringatan. Jangan, sute awas jarumnya benar saja, ketika melihat Bun Hong mengejar, Tosu itu telah bersiap dengan sapu tangannya dan kini ia menjebar belasan jarum ke arah Bun Hong. Baiknya Beng Hong telah memberi peringatan hingga Bun Hong cepat memutar-mutar pedangnya, akan tetapi hampir saja sebatang jarum menghantam kakinya kalau tidak Beng Hong dengan cepat melempar pedang di tangannya menangkis jarum itu hingga pedangnya menancap di atas tanah depan kaki Bun Hong. Bun Hong mengeluarkan keringat dingin dan berkata, lihai sekali jarum-jarum kakek itu. Sementara itu, Teg Po Tosu telah lari jauh meninggalkan mereka dan mayat kedua orang kawannya. Beng Hong lalu maju dan memeluk tubuh Bun Hong. Sute, kau hebat sekali ketika merasa betapa tubuhnya dipeluk oleh Su Hengnya yang telah lama dirindukannya itu, mengalirkan air mata dari kedua mata Bun Hong. Ia balas memeluk dan keduanya lalu berangkul-rangkulan sambil mencucurkan air mata. Su Heng maafkanlah aku. Sute, bicara tentang patah hati, akulah yang sebenarnya lebih menderita daripadamu. Aku telah ditolaknya, akan tetapi, aku tetap mencinta dan ingin melihat dia hidup bahagia, biarpun aku sendiri menderita. Su Heng, kau memang berhati mulia, tidak seperti aku, tiba-tiba Bun Hong berseru, celaka, dan ia memandang kepada Beng Hong dengan wajah pucat dan matuh. Terbelalak, ada apakah, Sute, tanya Beng Hong dengan heran. Koma celaka, Tosu itu tentu membuka rahasiaku dan celakalah keluargaku. Apa maksudmu, tanya Beng Hong. Bun Hong memegang tangan Su Hengnya, ditariknya cepat sambil berkata, mari kita cepat mengejar Tosu itu dan kembali ke kota raja. Urusan ini hebat sekali, Su Heng, biarlah. Kuceritakan sambil berlari pulang, Beng Hong tak banyak membantah dan mereka berdua lalu berlari cepat menuju ke kota raja. Di sepanjang jalan, Bun Hong lalu menuturkan pengalamannya, betapa ia melukai Tio Tai Kam dalam usahanya membalas sakit hati para petani dan betapa ia gagal lalu bersembunyi di dalam gedung pangeran Song hingga untuk menjaga keluarga pangeran itu dari kehancuran, terpaksa ia menikah dengan Kim Wee, puteri sulung pangeran itu. Semua ini diceritakannya dengan jelas sambil berlari hingga Ben Hong juga merasa sedih mendengar riwayat adik seperguruannya yang amat dikasehinya itu. Betapapun juga, Bun Hong, sebagai seorang laki-laki yang menjunjung tinggi kegagahan dan keadilan, kau harus berlaku sebagai seorang suami yang baik. Kau sudah mempunyai putera, maka sudah selayaknya kalau kau membuang pikiran sesat dan memikirkan jalan untuk membahagiakan rumah tanggamu. Bun Hong merasa terharu dan insya Allah ia akan kesesatannya. Ia telah menikah, telah mempunyai putera, sedangkan Kim Wee begitu baik, begitu mencintainya, juga mertuanya adalah seorang yang bijaksana. Ah, ia telah berdosa, berdosa terhadap istrinya, terhadap mertuanya, juga terhadap Kui Eng. Aku harus membela mereka, Su Heng. Membela dengan nyawaku. Celakalah kalau sampai Tio Taikam melaporkan halku kepada Kaisar. Bagaiku tidak ada artinya menjadi buruan Kaisar, akan tetapi keluarga mertuaku. Ayuh kita percepat lari kita, Sute. Kita harus bela mereka. Jangan kau khawatir, aku Su Hengmu akan mempertaruhkan nyawa untuk membela kau dan anak istrimu. Bun Hong menahan isaknya mendengar ucapan ini dan mereka berdua lalu mengerahkan seluruh kepandayan ilmu berlari cepat hingga sebentar saja mereka telah tiba di kota reja dan langsung menuju ke gedung Pangeran Song. Pangeran Song Hailing menyambut kedatangan putera menantunya dengan heran sekali dan juga cemas melihat betapa putera menantunya itu pucak dan nampak khawatir. Bun Hong ketika berhadapan dengan mertuanya, lalu menjatuhkan diri berlutut. Gahu, Ayah Mertua, Celaka, Gahu. Kita harus cepat lari dari sini. Eh, kau kenapakah, Hyansai, tanya Pangeran Song sambil mengangkat bangun menantunya. Koma aku telah bertempur dan bahkan telah membinasakan kedua perwira bong, sedangkan Tegpo Tosu telah dapat melarikan diri. Mereka telah mengetahui rahasi aku. Celaka, keluarga kita terancam bahaya. Kita harus lekas pergi pucatlah wajah Pangeran Song mendengar ini akan tetapi dengan suara tenang yang membuat Beng Hong merasa kagum sekali, ia berkata. Tenanglah, anakku dan ceritakan semua dengan jelas. Dan Kong Cu ini siapakah, ia menunjuk kepada Beng Hong yang segera menjura memberi hormat. Bun Hong dengan cepat lalu memperkenalkan Beng Hong sebagai Su Hengnya, kemudian ia menceritakan betapa ketika ia dan Beng Hong sedang bercakap-cakap, ketiga orang panglima Tio Taikam itu telah mendengar percakapan mereka dan mengetahui rahasianya lalu menyerang, dan betapa dalam pertempuran itu, ia dan Su Hengnya telah berhasil membunuh mati kedua perwira bong hingga Tegpo Tosu melarikan diri. Koma pendeta keparat itu tentu akan melaporkan hal itu kepada Tio Taikam dan celakalah kita kalau terlambat. Aku tidak khawatir menghadapi mereka, akan tetapi, Gahu, istriku, dan anakku, tiba-tiba pangeran Song yang berwajah pucat karena ia benar-benar terkejut mendengar peristiwa itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hian Sai, betapapun juga, aku merasa bangga bahwa kau dan Su Hengmu telah dapat membunuh dua orang perwira keparat yang telah banyak menghinaku itu. Akan tetapi, menyuruh aku melarikan diri sama dengan menyuruh matahari bergerak dari barat ke timur. Kau bawalah anak istrimu lari dari sini, akan tetapi aku tidak dapat meninggalkan gedungku, bukan main terkejutnya hati Bun Hang mendengar bahwa mertuanya tidak mau lari. Akan tetapi, Gahu, kalau mereka datang, kau pasti akan ditangkap dan dijatuhi hukuman beserta seluruh keluarga. Marilah kita lari sebelum terlambat, katanya dengan cemas. Bun Hang, kau tidak ingat aku ini siapakah? Aku adalah seorang pangeran keluarga Kaisar, bahkan Kaisar Hian Cong dulu adalah saudara misanku. Tak mungkin aku melarikan diri dan memerontak terhadap raja. Biar aku dijatuhi hukuman yang bagaimana berat pun, aku tak sudi memberontak sementara itu, mendengar ribut, keluarga pangeran Song itu pada memburu keluar, termasuk Kim Bwe yang menggendong putranya dan Kim Hwa. Setelah mereka mendengar akan peristiwa yang terjadi, mereka menangis dengan sedih. Kim Hwa memeluki kaki ayahnya Sain Bil menangis sedangkan Kim Bwe memandang kepada suaminya dengan wajah penuh air mata membasahi kedua pipinya. Bahkan anaknya yang baru berusia sebulan itu pun menangis keras. Melihat semua ini, Bang Hon merasa terharu sekali dan Bun Hang lalu memeluk istrinya dan berkata, Kim Bwe, aku adalah suami yang buruk dan jahat aku mendatangkan malapetaka yang menimpa keluargamu ini. Kim Bwe, sekarang terserah kepadamu, kalau kau suka, marilah kita lari bersama putra kita, dengan menahan isaknya, Kim Bwe berkata, kita lari dan meninggalkan ayah beserta semua keluarga menjalani hukuman? Tidak, tidak. Kalau memang sudah seharusnya semua keluarga binasa, biarlah aku ikut serta pulanyonya yang cantik ini lalu menangis sambil peluki tubuh putranya. Akan tetapi anak kita, kata Bun Hang dengan suara hampir tidak terdengar karena dadanya sesak. Kim Bwe lalu memberikan putranya kepada Bun Hang dan berkata sambil menangis. Suamiku, kau larilah dan bawalah anak kita ini, biarkan aku membuktikan baktiku kepada ayah sekeluarga, Bun Hang menerima putranya dan berdiri bagaikan patung. Ia memandang wajah anaknya yang hampir serupa dengan istrinya itu, dan pada saat itu tiba-tiba dari luar terdengar suara ramai. Selaka, mereka telah datang menyerbu ke sini kata Beng Hon yang melihat berkelebatnya golok dan tombak serta gemerlapnya pakaian para perwira kerajaan. Kalau begitu, aku akan mendahului mereka dan membunuh anjing Siti itu, teriak Bun Hang dan cepat ia memberikan putranya kepada Beng Hon yang sebelum tahu harus berbuat apa, putra sutenya itu telah berada dalam pondongannya. Bun Hang mencabut pedang dan berlari keluar. Beberapa orang perwira yang melihatnya lalu berseru menahannya, akan tetapi beberapa kali menggerakkan pedangnya saja, beberapa orang para jurid dan perwira telah roboh terguling mandi darah dan Bun Hang cepat melompat dan berlari menuju ke istana Tio Taikam. Sementara itu, istri Bun Hang yang tahu bahwa Beng Hon adalah suheng dari suaminya karena dulu suaminya seringkali menyebut-nyebut nama pemuda ini, lalu berlutut di depan Beng Hon sambil berkata, Tuaku, tolonglah jiwa anakku, selamatkanlah dia, tolonglah, dari alembaka aku akan menghaturkan. Terima kasih atas budi pertolonganmu ini, pada saat Beng Hon masih berdiri tertegun, rombongan perwira dan para jurid itu menyerbu masuk dan mementak keras. Kuma Pangeran Song Hai Ling Atas nama Kaisar, kami datang menangkap kau sekeluarga Song Hai Ling melangkah maju dengan wajah angkuh dan langkah tegak. Mana Leng Ki? Tanyanya, Leng Ki adalah semacam bendera yang selalu dibawa oleh orang yang menjadi utusan Kaisar. Seorang perwira tua dengan senyum mengejek memperlihatkan surat perintahnya dan berkata, Pangeran Pemerontak, kau masih hendak memperlihatkan kekuasaan dan berlagak? Jangan kau melawan kalau kau sayangi dirimu sendiri dan keluargamu sementara itu, melihat datangnya para perwira yang hendak menangkap keluarga Song. Beng Hon lalu melompas sambil memondong putra Bun Hong yang masih kecil. Hi, kau hendak lari kemana? Semua penghuni rumah ini tidak boleh pergi meninggalkan tempat ini, seorang perwira lain yang segera mengejar. Aku seorang tamu dan bukan penghuni rumah ini, jawab Beng Hon yang berlari terus. Komat tahan, tunggu, teriak perwira itu dan ketika melihat Beng Hon tidak menurut perintahnya, ia berseru, tangkap orang itu. Beng Hon maklum bahwa ia harus membuka jalan dengan pertempuran, maka sambil ponong anak itu dengan tangan kiri, ia mencabut pedangnya dan memutar pedang dengan cepat ke arah para pengejarnya. Melihat gerakan pedang itu, para para jurid mundur kembali dan Beng Hon lalu melompat naik ke atas genteng. Kejar! Tangkap, teriak perwira yang memimpin penyerbuan itu, dan ia sendiri diikuti oleh beberapa orang perwira lalu melompat pula ke atas genteng melakukan pengejaran. Beng Hon yang tahu bahwa untuk bertempur sambil memondong anak itu adalah kurang leluasa dan berbahaya baginya, maka ia tidak mau melayani mereka, bahkan berlari makin cepat. Tidak jauh dari situ ia melihat betapa Bun Hong sedang diketung oleh beberapa orang perwira kerajaan dan Sutehnya itu sedang mengamuk hebat. Ia lalu melompat mendekati dan berseru. Suteh, mari kita lari, jangan layani mereka melihat Beng Hon muncul sambil memondong anaknya. Bun Hong lalu menjawab sambil merobohkan seorang pengeroyok dengan pedangnya. Suteh, larilah kau, biarkan aku membasmi anjing rendah ini. Suteh, kita selamatkan dulu putramu, nanti kita berdua membasmi mereka. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ajohlah Bun Hong yang sedang merasa marah dan bingung itu, kini tak atakan perintah Sutehnya, maka setelah memutar pedangnya dengan hebat, ia lalu melompat dan berlari cepat bersama Sutehnya, dikejar oleh beberapa orang perwira yang berkepandayan tinggi. Akan tetapi, kedua orang muda yang gagah itu berlari cepat sekali hingga sebentar saja mereka telah meninggalkan pengejar-pengejar mereka dan lari keluar dari kota raja, memasuki hutan. Setelah tiba di tengah hutan, anak di pondongan Beng Hon itu menangis keras, agaknya merasa kaget dan ingin minum air susu bundanya. Beng Hon dengan canggung mengayun-ayun anak itu dipelukannya, dan Bun Hong lalu memintanya dan pondong putranya dengan hati penuh kesedihan. Anak itu diayun ayahnya. Lalu berhenti menangis, bahkan lalu meramkan mata, tidur. Bun Hong tak dapat menahan keharuan hatinya lagi, dipeluknya anaknya dan menangis keras, hingga Beng Hon lalu minta anak itu karena khawatir anak itu akan menjadi kaget. Su Heng, Bun Hong meratap, aku adalah seorang berdosa besar, aku sia-siakan cinta istriku, aku bahkan mencelakakan seluruh keluarganya, ah, Su Heng, memang benar ucapanmu dulu itu, aku, aku telah gila, kemudian ia mengepal tinju dengan muka beringas. Semua ini gara anjing kebiri Suti itu. Aku harus membunuhnya. Tenanglah, Suti, jawab Beng Hon menahan keharuan hatinya, kita sedang menghadapi peristiwa hebat dan besar, maka kita harus mempergunakan ketenangan, jangan berlaku Simbrono menurutkan nafsu hati. Sekarang keluarga Pangeran Song telah ditawan semua, dan tindakan pertama yang kita harus lakukan ialah menolong dan melepaskan istrimu dari tawanan. Akan tetapi, dia tidak mau, Su Heng, kata Bun Hong dengan suara sedih. Kita harus paksa dia keluar dari penyara dan membebaskan dia demi kepentingan anak ini. Pangeran Song boleh mempunyai pendirian lain karena ia memang seorang bangsawan keluarga raja yang memegang teguh keharuman namanya, akan tetapi Kim Bu E adalah istrimu dan ibu anakmu. Ia harus tunduk dan menurut keputusanmu. Bun Hong menundukkan kepalanya. Terserah kepadamu, Su Heng. Aku bingung sekali. Sebelum pergi membebaskan istrimu, ada hal yang lebih penting lagi, yakni anakmu ini. Kita harus mencari seorang wanita yang boleh dipercaya untuk memeliharanya sewaktu kita pergi. Bun Hong memandang ke arah puteranya dalam pondongan Beng Hong dan ia teringat akan sesuatu. Di dusun sebelah timur kota tinggal seorang janda dengan anak perempuannya yang masih gadis. Aku pernah menolong mereka ketika anak perempuan itu hendak dilarikan oleh seorang penjahat. Kita titipkan Sian Lun kepada mereka, tentu mereka suka menolongku. Beng Hong merasa girang mendengar ini, maka keduanya lalu langsung menuju ke dusun itu, janda tua dan anak gadisnya yang berhutang budi kepada Bun Hong itu menerima permintaan tolong mereka dengan girang dan Bun Hong memesan mereka dengan keras agar supaya mereka tidak menceritakan kepada orang lain siapa sebenarnya anak itu. Kalau ada yang bertanya, katakan saja bahwa ini adalah anak seorang keluarga mudi dusun lain yang dititipkan di sini, kata Beng Han. Kedua orang muda itu mendapat sambutan baik sekali dan mereka bermalam di rumah janda itu. Kita harus berlaku hati-hati, suti. Karena mereka tahu bahwa kita tentu akan kembali, maka tentu kota reja terjaga keras sekali. Kita tidak boleh sembrono dan sebelum bertindak, harus kita selidiki dulu dengan baik di mana keluargamu ditahan agar seribuan kita tidak akan sia-sia. Bun Hong yang berduka dan bingung serta gelisah sekali itu tidak kuasa menggunakan pikirannya, maka ia menyerahkan segala keputusan dan pimpinan kepada Su Hengnya, janda tua itu membantu mereka dan masuk ke kota reja untuk menyelidiki di mana adanya keluarga Pangeran Song ditahan. Dua hari kemudian, barulah janda tua itu kembali dan mengabarkan dengan muka khawatir bahwa keluarga Song itu ditahan di tempat tahanan besar yang khusus dibangun untuk menahan penjahat besar dan pemberontak sebelum mereka dijatuhi hukuman mati. Dan menurut kabar, tempat itu terjaga keras sekali. Mendengar ini, sambil mengerutkan kening, Bun Hong berkata, Mari kita serbu mereka ke tempat itu, Su Heng. Tentu, Sute. Akan tetapi, tidak pada siang hari. Biarlah malam nanti kita bekerja. Mudah-mudahan Tian Yang Maha Kuasa memberi berkah sehingga kita berhasil menolong istrimu, Bun Hong memegang tangan Beng Han. Su Heng, dengan adanya kau di sampingku, tenagaku dan keberanianku menjadi berlipat ganda. Dengan kau, aku akan sanggup melakukan apa saja. Kita pasti berhasil. Mudah-mudahan, Sute, dan aku berjanji akan mengorbankan nyawaku demi kepentingan dan kebahagiaanmu, Bun Hong memeluk Su Hengnya dengan terharu dan berbisik. Kau mulia sekali, Su Heng, ampunkan kesalahanku yang sudah-sudah, Beng Han menepuk-nepuk pundak Sutenya dan setelah berkemas, mereka lalu berangkat menuju ke kota raja. Untuk keperluan ini, keduanya mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang mereka. Bahkan mereka mencari beberapa potong batu karang kecil yang tajam dan keras yang mereka masukkan dalam sebuah kantong dan digantung di pinggang, untuk digunakan sebagai senjata rahasia. Demikianlah, pada malam hari yang gelap gulita itu, pada waktu angin malam menghembus keras membangunkan bulu Roma karena dinginnya, dua bayangan hitam berkelebat cepat bagaikan hantu malam, menuju ke kota raja. Kita mengikuti perjalanan Kui Eng yang dengan hati marah dan perasaan amat malu menbalapkan kudanya, disusul oleh Mintek yang merasa amat menyesal karena dia merasa telah menjadi gara-gara dan biang kelah diterjadi percecokan antara ketiga orang bersaudara itu. Kui Shochia, serunya memanggil dan menendang kudanya agar dapat menyusul kuda Kui Eng. Kui Shochia, alangkah menyesal dan kecewa hatiku bahwa aku telah mendatangkan perkara yang tidak enak itu. Sudahlah, Ang Kong Chu. Kau tidak bersalah apa-apa dan jangan kau ulangi atau membicarakan peristiwa yang hanya membuat aku merasa malu itu. Kui Shochia, aku telah berdosa besar hingga karena aku, kau telah bermusuhan dengan suhemmu sendiri. Aku, aku, sudahlah kau lebih baik tinggalkan saja aku, Shochia. Biar aku pulang seorang diri, daripada terjadi keributan itu, tiba-tiba Kui Eng menahan kudanya. Apa? Kau tidak suka melakukan perjalanan dengan aku? Ang Mintek terkejut. Bukan, bukan demikian, Shochia. Aku merasa suka sekali dan berterima kasih bahwa kau sudi melakukan perjalanan bersama aku yang rendah ini, sudi melindungi aku dari segala bahaya di perjalanan. Akan tetapi, kalau hal ini hanya menimbulkan pertikaian antara kau dan suhemmu, ah, aku merasa tidak enak sekali, Shochia. Ang Kong Chu, harap kau jangan sebut lagi hal itu. Seorang gagah tak pernah merubah keputusan yang telah diambilnya. Aku telah mengambil keputusan untuk mengantarmu sampai di kotamu dan apapun. Juga takkan dapat merubah keputusanku, kecuali, kecuali kalau kau menyatakan tidak suka melakukan perjalanan denganku. Melihat kekerasan hati gadis itu, Mintek menarik napas panjang. Ia tidak mengerti akan sikap orang Kang O, dan tentu saja ia tidak berani mengatakan bahwa ia tidak suka melakukan perjalanan dengan pendekar wanita yang selain gagah perkasa, juga cantik jelita ini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat dan tak banyak berkata-kata. Dan oleh karena kini mereka melakukan perjalanan dengan naik kuda yang dibalapkan cepat, maka pada malam harinya sampailah mereka di Kiciu, tempat tinggal Ang Mintek. Kedatangan mereka disambut dengan girang sekali oleh ibu Mintek, seorang janda yang kaya. Ketika mendengar bahwa puteranya telah lulus ujian, ibu yang girang ini memeluk putera tunggalnya dan berkata, Anakku, alangkah besar dan girang rasa hatiku mendengar bahwa kau telah menjadi si Yuchai. Hanya dua hal yang menjadi mimpi setiap malam bagiku, pertama melihat kau lulus ujian, dan kedua melihat kau melangsungkan perkawinanmu dengan bu Syochia. Mereka tentu akan girang sekali mendengar bahwa kau telah lulus. Mintek, besok pagi kita pergi ke rumah keluarga ibu dan menetapkan hari pernikahanmu dengan tunanganmu. SST ibu, hal ini mudah dibicarakan nanti. Sekarang perkenalkanlah dulu dengan seorang pendekar wanita yang telah menolong nyawaku dan yang telah melindungiku selama dalam perjalanan. Kalau tidak ada dia, mungkin kita takkan dapat saling bertemu lagi, terkejutlah nyonya itu mendengar ucapan ini. Siapa, Anak? Inilah dia. Kui Syochia, kata Mintek sambil menengok ke belakang, akan tetapi alangkah heran dan terkejutnya ketika melihat bahwa di belakangnya tidak ada siapa-siapa, dan Kui Eng yang tadi ikut masuk di belakangnya telah pergi tak meninggalkan bekas. Sebetulnya Kui Eng tadi juga masuk ke rumah itu dan merasa terharu menyaksikan pertemuan antara itu dan anak itu, akan tetapi ketika ia mendengar ucapan nyonyaang terhadap anaknya, tiba-tiba ia menjadi pucat sekali dan tanpa pamit lagi ia melompat keluar dan berlari pergi dari situ. Ia tidak pedulikan kudanya lagi dan berlari terus di malam gelap. Setelah tiba di tempat sunyi, ia berhenti dan terdengarlah isak tangisnya. Ia menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon dan menangis dengan sedihnya. Mintek hendak menikah? Sudah bertunangan dengan Bu Syochia? Ah, nasib! Mengapa pemuda itu tak pernah membicarakan hal ini dan mengapa ia tidak pernah memikirkan bahwa seorang pemuda seperti Mintek itu belum tentu masih bebas? Selaka dan ia sudah membela pemuda itu hingga ia bermusuhan dengan Bun Hong. Dan pemuda itu sudah mendengar tuduhan Bun Hong bahwa ia mencintainya. Alangkah malunya dan alangkah rendahnya ia dalam pandangan Mintek. Ia telah mencintai seorang pemuda yang telah ditunangkan dengan gadis lain dan yang pada besok hari akan ditetapkan hari kawinnya tiba-tiba timbul kekerasan hatinya. Ah, ia seorang gadis gagah yang memiliki kepandayan. Kalahkah ia oleh tunangan Mintek? Ia harus melihat dulu siapakah sebetulnya tunangan pemuda itu, sampai di mana kecantikannya dan sampai di mana kepandayannya. Ia penasaran dan harus menyaksikan dengan mati sendiri. Dan apakah Mintek mencintai tunangannya itu? Ia harus yakin akan hal ini. Demikianlah, dengan hati sengsara dan pikiran tidak keruan, Kui Eng duduk di bawah pohon itu semalam suntuk, memikirkan nasibnya. Ketika teringat akan ibunya, teringat akan pinangan Beng Han. Yang mencintainya, dan teringat akan pertempurannya melawan Bun Hong yang dulu menjadi Su Heng yang amat dikasihaninya itu, ia menangis lagi dengan hati hancur. Pada keesokan harinya, ketika Mintek yang merasa heran karena kepergian Kui Eng tanpa pamit itu, pergi bersama ibunya mengunjungi rumah tunangannya, dengan sembunyi-sembunyi Kui Eng mengintai. Dengan kepandayanya, mudah saja ia melakukan pengintaian tanpa diketahui oleh mereka. Ia melihat betapa Mintek dan ibunya disambut oleh sepasang suami istri dan mereka lalu masuk ke dalam rumah. Kui Eng lalu mengambil jalan memutar dari belakang rumah dan segera melompat ke atas genteng. Ia membuka genteng dan mengintai ke dalam. Ia melihat Mintek dan ibunya diantar ke ruang dalam dan dari dalam kamar keluarlah seorang gadis yang masih amat muda dan cantik. Mintek menjura dan pandang mata pemuda itu membuat hatiku tertusuk dan perih karena tak salah lagi, pandang mata ini adalah pandangan penuh cinta kasih dan mesra. Bahkan pemuda itu lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dan berkata kepada gadis itu. Lan Moi, aku membawa sutra halus dan merah kesukaanmu. Gadis itu memandang dengan gerang dan menyambut bungkusan itu sambil menjawab. Terima kasih, Koko. Kui Eng memperhatikan wajah gadis itu dan tertegunlah dia hingga ia terduduk di atas genteng dengan bengong. Memandang muka gadis itu, ia seakan-akan melihat mukanya sendiri. Ia menjadi penasaran dan mengintai lagi melalui lubang itu. Gadis itu duduk di dekat ibunya dan ketika memperhatikan wajah nyonya yang menjadi ibu gadis itu, kembali dadaku Eng bergebar. Dimanakah ia pernah melihat nyonya tua ini? Ayah gadis itu bertubuh pendek gemuk dan wajahnya riang. Akan tetapi ia merasa asing dan tak pernah melihat wajah itu. Akan tetapi nyonya itu mempunyai wajah yang telah dikenalnya baik. Hanya ia telah lupa di mana ia pernah bertemu dengannya. Sedangkan gadis muda yang menjadi tunangan mintek itu, mengapa demikian mirip dengan dia sendiri? Ia teringat bahwa dulu pernah mintek berkata bahwa ia mengingatkan pemuda itu akan seorang yang menjadi kenangannya. Maka taulah yakini siapa yang dimaksudkan oleh pemuda itu. Hatinya makin panas mengingat ini, sungguh pun ia merasa malu kepada diri sendiri mengapa ia merasa panas dan cemburu. Setelah mintek dan ibunya puyang, kui yang masih saja duduk di atas genteng, bersembunyi di belakang wuhungan yang tinggi, tidak memperdulikan matahari yang membakar kepala dan punggungnya. Tiba-tiba ia melihat gadis itu menuju ke taman bunga di belakang rumah itu sambil membawa bungkusan pemberian mintek kui yang lalu melompat turun dan mengintai dari balik pohon. Ia melihat gadis itu membuka bungkusan dengan tangan gementar dan setelah bungkusan terbuka, maka di dalamnya terdapat segulung sutera merah yang indah dan halus. Dengan dirang gadis itu mendekap gulungan sutera di dadanya sambil tersenyum dan matanya memandang ke atas dengan mesra, lalu dibukanya gulungan itu dan sutera merah itu ditempelkan pada tubuhnya sambil melihatnya. Dengan hati panas kui yang lalu mengambil sepotong batu dan mengajung tangannya. Berat batu itu menembus sutera yang masih dipegang oleh gadis tadi hingga menjadi robek dan berlubang. Gadis itu terkejut sekali dan melihat kain sutranya dengan heran, menyesal dan kecewa. Hampir ia menangis dan memandang ke kanan-kiri karena tidak tahu mengapa kain itu tiba-tiba bisa berlubang. Ketika ia berpaling ke belakang, tiba-tiba ia melihat kui yang berdiri sambil tolak pinggang dan tersenyum mengejek. Demikianlah. Tanpa kau sadari kau pun mengoyak hatiku, seperti kain sutramu itu, kata Kui Eng. Hingga gadis itu menjadi terheran sekali, terutama ketika ia melihat bahwa gadis baju hijau itu mempunyai wajah yang mirip sekali dengan wajahnya sendiri. Kalau hal ini terjadi di waktu malam, tentu gadis itu akan berteriak ketakutan dan menyangka melihat setan, akan tetapi oleh karena hari itu masih siang dan terang sekali, maka ia lalu melangkah maju dengan metu, terbelalak lebar. Cici, kau, kau siapakah? Bagaimana kau bisa masuk ke sini dan, dan apakah harti katamu tadi gadis itu memandang kembali kepada kain sutranya yang berlubang? Dengarlah, namaku Kui Eng dan kau boleh katakan kepada tunanganmu itu bahwa aku takkan dapat mengampuni diriku sendiri karena ketololanku sambil berkata demikian. Kui Eng membalikan tubuh dan hendak pergi dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba gadis itu menjerit dan berseru. Enci Kui Eng, benarkah? Kaukah ini Kui Eng memandang heran ketika ia membalikan tubuhnya dan ternyata bahwa gadis itu menjadi pucat sekali, kemudian gadis itu berseru keras. Ibu, ibu, enci Kui Eng telah datang karena teriakannya nyaring sekali, maka terdengar dari dalam rumah dan tak lama kemudian, keluarlah nyonya yang menjadi ibu gadis itu bersama suaminya yang gemuk. Kui Eng masih berdiri terheran-heran dan kembali dadanya berdebar keras melihat nyonya yang wajahnya amat dikenalnya itu. Sementara itu, ketika nyonya itu melihat Kui Eng ia berhenti berlari dan berdiri bagaikan patung, menatap wajah Kui Eng dengan metode pentang lebar. Betul, tak mungkin salah lagi. Kui Eng. Eng Ji, kau betul-betul Eng Ji, anakku, bibir nyonya tua itu bergerak-gerak mengeluarkan bisikan ini, akan tetapi cukup keras terdengar oleh Kui Eng yang menjadi pucat sekali. Ia merasa betapa kepalanya seakan-akan disiram air dingin yang menyadarkan ingatannya bahwa nyonya ini bukan lain ialah ibunya sendiri yang telah lama dicar-carinya. Ibu, bisiknya ragu-ragu, seakan-akan tak percaya kepada ingatan ini, nyonya itu lari maju sambil membuka kedua lengan tangannya. Eng Ji. Eng Ji, anakku. Ibu kini Kui Eng tidak ragu-ragu lagi dan ia menjerit sambil menubruk ibunya, memeluk kaki ibunya sambil menangis. Ibunya yang kini telah menjadi nyonya bupok seng itu lalu berlutut pula dan ibu ini memeluk dan menciumi anaknya di antara tawa dan tangis. Eng Ji. Eng Ji, tak kusangka kita akan dapat bertemu lagi. Ibu, siapakah adik ini? Tanya Kui Eng sambil menunjuk ke arah gadis yang serupa, benar wajahnya dengan dia sendiri itu. Ibunya menariknya bangun dan menggandeng tangannya menghampiri gadis yang kini telah berdiri di dekat ayahnya sambil mendekap kain sutera merah yang tadi disambit Kui Eng. Eng Ji, ini adalah ayah tirimu dan gadis ini adalah S.W. Ilan, adik tirimu sendiri. Kui Eng memandang kepada S.W. Ilan dengan melongot, kemudian sambil terisak ia memeluk ibunya. Ibu, aku berdosa padamu, aku, aku anakmu yang jahat S.W. Ilan yang kini tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa gadis inilah cicinya yang sering disebut oleh ibunya, lalu lari menghampiri dan memeluk Kui Eng. Enci Eng, aku gerang sekali dapat bertemu denganmu. Ketahuilah, sudah sering aku bertemu dengan kau, ciciku yang manis Kui Eng memandang heran dan melihat betapa wajah adik tirinya yang manis itu tersenyum. Akan tetapi dari kedua matanya mengalir air mata. Apa, apa maksudmu, tanyanya gagap. Betul, aku sering kali bertemu dengan kau dalam, mimpi tertusuk rasa hati Kui Eng dan ia merangkul S.W. Ilan dengan terharu. Adiku, kau maafkanlah aku kalau aku tadi berlaku kurang patut padamu, ibu kedua gadis itu bertanya heran. Apakah tadi kalian sudah bertemu dan berkenalan S.W. Ilan memandang kepada ibunya dan Kui Eng merasa khawatir kalau adik tirinya itu akan memberitahukan tentang perbuatannya merusak kain sutera adiknya itu. Akan tetapi S.W. Ilan hanya berkata, tadi Cici Eng tiba-tiba muncul hingga aku menjadi terkejut sekali. Akan tetapi, melihat wajahnya, aku dapat menduga bahwa dia tentu ciciku yang baik. Bukan main malunya hati Kui Eng mengenangkan semua peristiwa yang terjadi, ia telah jatuh hati kepada tunangan adiknya sendiri. Ini masih tidak mengapa karena ia tidak tahu bahwa Mintek adalah pemuda yang sudah bertunangan dan bahwa tunangannya itu adalah adiknya sendiri. Kui Eng yang paling hebat ialah perbuatannya yang menyakiti hati tadi, yang melukai perasaan adiknya dengan merusak kain sutera pemberian Mintek, bahkan tadinya ia mempunyai niat untuk melukai atau membunuh gadis yang merebut pemuda pujaan hatinya itu. Ketika diperkenalkan kepada ayah tirinya, Kui Eng memberi hormat dengan perasaan kecewa. Entah bagaimana, ia tidak suka kepada ayah tirinya itu, sungguhpun ia merasa suka sekali kepada S.W. Ilan yang manis dan peramah. Ia merasa kecewa sekali melihat ibunya telah kawin lagi, bahkan hatinya terasa sakit. Tadinya ia mengharapkan untuk bertemu dengan ibunya dan hidup berdua dengan penuh kebahagiaan, akan tetapi kini, setelah ibunya mempunyai rumah tangga dan keluarga baru, ia merasa diri sendiri sebagai pendatang asing yang hanya mengganggu dan mengacaukan kebahagiaan rumah tangga ibunya. Ia merasa dirinya sebagai orang yang tak berhak tinggal di situ, yang merusak dan menghalangi ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga ibunya itu. Perasaan inilah yang membuat ia pada keesokan harinya segera pergi lagi meninggalkan rumah ibunya. Ibunya mencegah dan menghalangi maksudnya sambil menangis, akan tetapi Kui Eng yang keras hati memaksa dan berkata, Ibu malam tadi telah kuceritakan semua pengalamanku, dan sekarang, kedua suhengku itu mungkin akan mencariku, pula, aku sudah berjanji kepada suhu untuk kembali ke SWI Hoasan dua tahun setelah pergi merantau. Kalau begitu, jangan kau lupakan ibumu, Eng Ji dan datanglah segera kembali ke sini. Anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri. Benar, anakku, kau tinggallah di sini dan anggap aku sebagai ayahmu sendiri, kata Bupok Seng pula dengan ramah tamah, Kui Eng mengaturkan terima kasih. Enci Eng, aku akan merasa berbahagia sekali kalau kau suka tinggal menjadi satu di sini, kata SWI Lan pula dan Kui Eng lalu memeluk dan mencium kening adiknya ini. SWI Lan, semoga kau hidup berbahagia. Orang seperti kau sudah pantas mendapat kebahagiaan hidup. Sebenarnya, hati Kui Eng berkata bahwa orang seperti adiknya itu sudah pantas menjadi istri Mintek. Ia berjanji untuk datang kembali, padahal dalam hatinya ia merasa ragu-ragu apakah ia akan ada muka untuk kembali ke tempat itu, untuk bertemu dengan adiknya yang hampir saja diserangnya itu, untuk bertemu muka dengan Mintek. Ah, ia malu, malu sekali. Maka pergilah ia dari tempat itu, keluar dari kota Kiciu yang tadinya merupakan kota harapan baginya akan tetapi ternyata merupakan kota yang menghancurkan pengharapannya, yang mempertemukan ia dengan ibunya, akan tetapi yang juga memisahkan ia dari Mintek untuk selamanya. Ia melakukan perjalanan cepat menuju ke kota Raja kembali, dan apabila ia teringat kepada Bun Hong, ia merasa sedih sekali. Betapapun juga, suhengnya itu benar. Kalau saja ia tidak melakukan perjalanan dengan Mintek, tak mungkin ia akan mendapat malu, akan menderita tekanan batin sehebat ini. Akan tetapi, sebaliknya, belum tentu pula ia akan dapat bertemu dengan ibunya. Ah, dasar nasib. Nasibnya yang amat buruk. Seperti juga di waktu pergi ke Kiciu, kembalinya ke kota Raja juga berjalan cepat sekali hingga sehari semalam ia telah tiba-tiba di kota Raja. Bun Hong dan Beng Hong berhasil memasuki kota Raja. Dengan pertolongan seorang petani yang mengantarkan segerobak padi ke kota Raja, mereka dapat bersembunyi di bawah tumpukan padi itu. Ketika gerobak itu tiba-tiba di pintu gebang, tukang gerobak dihentikan oleh penjaga yang memeriksanya, akan tetapi penjaga itu tidak memeriksa ke dalam tumpukan padi. Siapakah orangnya yang dapat bersembunyi di dalam tumpukan padi? Selain berat, juga tentu takkan dapat bernafas. Ia tidak menyangka bahwa dua orang muda yang kuat dan dapat menahan nafas karena latihan lewekang mereka yang sudah tinggi, bersembunyi di dalam tumpukan dengan tangan memegang pedang. Bersamaan dengan gerobak itu, beberapa orang masuk pula ke dalam pintu gerbang yang hampir ditutup itu, diantaranya seorang gadis baju hijau yang dapat masuk dengan mudah karena tidak dicurigai. Perintah dari atasan hanya mengharuskan penjaga itu berhati-hati terhadap dua orang laki muda yang menjadi pemberontak yang dicari-cari. Gadis ini adalah Kui Eng yang sudah tiba di situ pula, akan tetapi ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tumpukan padi itu bersembunyi dua suhengnya yang sedang dicarinya. Juga Bun Hong dan Meng Hong tidak tahu bahwa pada saat itu Kui Eng berada di dekat gerobak. Mereka semua masuk ke kota raja dengan selamat dan Kui Eng lalu mengambil jalan lain. Sementara itu, ketika gerobak itu tiba di jalan yang agak sunyi, Bun Hong dan Meng Hong lalu melompat turun dari gerobak dan mempergunakan ilmu kepandayan mereka untuk berlari cepat dan menuju ke tempat tahanan yang telah mereka ketahui letaknya dari hasil penyelidikan Nyonya Janda itu. Tempat tahanan itu benar saja terjaga keras sekali, dan boleh dibilang hampir sekelilingnya terdapat prajurit yang menjaga dengan tombak di tangan. Bun Hong dan Meng Hong mencari siasat karena mereka maklum bahwa biarpun tidak sukar bagi mereka untuk menyerbu secara langsung dengan jalan merobohkan para penjaga, namun hal itu kurang sempurna karena mereka tentu akan dikeroyok dan tak mungkin menolong Kim Wee. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah siasat yang berani sekali. Para penjaga itu telah mendapat perintah keras dari atasannya untuk melakukan penjagaan keras dan waspada, serta melarang siapa saja mendekati tempat itu. Jangankan seorang manusia, bahkan seekor burung yang terbang lewat di atas tempat tahanan itu pun akan terlihat oleh para penjaga agatnya. Tiba-tiba para penjaga di sebelah timur mendengar suara orang merintih kesakitan di tempat gelap yang agak jauh dari tembok rumah tahanan, di tempat gerombolan ketumbuhan. Dua orang penjaga membawa senjata masing-masing mendatangi tempat itu, akan tetapi ketika tiba di tempat gelap, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam yang menggerakkan kedua tangannya dan penjaga itu tertangkap dan tertotok tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Tubuh mereka lemas dan lumpuh sedangkan mulut tak kuasa mengeluarkan suara. Dan pada saat yang bersamaan, di bagian barat juga terjadi hal yang sama. Para penjaga lain yang menanti kembalinya kedua penjaga itu, merasa heran karena tidak melihat mereka kembali dan juga tidak mendengar suara mereka, sedangkan suara rintihan orang itu masih terdengar saja. Dua orang penjaga lain pergi pula menyusul, akan tetapi kembali mereka tertotok dan tertangkap. Hal ini pun terjadi di bagian timur dan barat. Kini para penjaga mulai curiga dan sekelompok penjaga di timur dan barat menghampiri ke tempat gelap itu untuk memeriksa. Mereka merasa terkejut dan heran hingga mengeluarkan seruan tertahan ketika melihat betapa di antara empat penjaga yang tadi memeriksa tempat itu, hanya tiga orang nampak menggeletak tak berkutik seperti orang tidur, sedangkan yang seorang lagi entah kemana perginya. Mereka segera ramai menolong tiga orang kawan itu, akan tetapi mereka ini telah lumpuh dan tak dapat bicara, hanya mati mereka saja yang bergerak-gerak dengan ketakutan. Ributlah keadaan di situ dan banyak sekali penjaga yang berpakaian seragam itu berlari ke sana kemari membuat penjagaan dan memberi laporan. Dan di antara simpang siur para penjaga ini, terdapat dua orang penjaga yang mengenakan pakaian yang sama, akan tetapi yang selalu berusaha menyembunjikan muka mereka. Kedua orang ini adalah Bun Hang dan Beng Han. Mereka telah berhasil memancing datang para penjaga dan menotok mereka di dua tempat, lalu menjerat seorang di antara mereka, menanggalkan pakaian seragam dan memakainya, lalu mempergunakan kepanikan itu untuk menjelunduk ke dalam benteng, menyamar sebagai seorang penjaga. Di dalam keributan itu, mereka berhasil masuk tanpa mendapat banyak perhatian. Inilah siasat mereka yang mereka jalankan dengan baik sekali. Dengan mudah Bun Hang dan Beng Han masuk ke bagian dalam. Mereka bertemu dengan dua orang penjaga lain yang memandang mereka dengan heran dan khawatir. Kawan, ada apakah ribut-ribut di luar? Tanya penjaga dalam ini. Ada musuh menyerbu, ayuh lekas kita memperkuat penjagaan para tawanan, kata Beng Han dengan suara gagap. Kedua penjaga dalam itu menjadi terkejut dan segera lari masuk, diikuti oleh Bun Hang dan Beng Han menuju ke ruang tempat tahanan sambil memberitahukan kepada setiap penjaga yang mereka jumpai hingga penjaga itu berserabutan keluar dengan senjata di tangan. Setelah tiba-tiba di ruang tempat tahanan, kedua orang muda itu melihat betapa seluruh keluarga Pangeran Song berkerumun dan sedang menangis sedih, merubung sesuatu seakan-akan terjadi hal yang hebat. Bun Hang dan Beng Han segera menotok roboh kedua penjaga yang mengantar mereka tadi dan Bun Hang menanggalkan jubah penjaga yang dipakainya lalu lari ke arah mertuanya. Ketika ia tiba di tempat di mana para tawanan mengerumuni sesuatu, ia melihat pemandangan yang membuatnya menjadi pucat sekali. Di tengah ruangan itu, nampak tubuh istrinya dengan muka dan kepala mandi darah, menggeletak di tangisi oleh semua orang. Kim Wee, Bun Hang melompat dan menubruk tubuh istrinya, ternyata bahwa karena putus asa dan tidak tahan menderita malu dan hinaan, istri Bun Hang telah membenturkan kepalanya pada dinding, akan tetapi karena tenaganya kurang kuat, maka ia tidak tewas seketika itu juga sungguhpun jidatnya pecah dan darah membasahi mukanya. Mendengar suara suaminya, Kim Wee membuka matanya dan memandang dengan sinar mati sayu yang makin menghancurkan hati Bun Hang. Ia berlutut, mengangkat dan memangku tubuh istrinya sambil menangis dan merintih-rintih. Kim Wee, istriku, aku datang hendak membawamu pergi. Kim Wee, istriku yang tercinta. Suamiku, mengapa kau datang? Larilah, selamatkan Sian Lun, putera kita. Kim Wee, apa artinya hidupku tanpa kau? Mengapa kau mengambil keputusan dekat begini? Ah, Kim Wee, Kim Wee. Koko, suaranya muda itu lemah sekali. Biarlah, aku sengaja melakukan ini. Biar kau bebas, kau boleh kawin lagi. Asal kau jangan melupakan anak kita, Bun Hang mendekap kepala istrinya pada dadanya sambil menangis dengan air mata bercucuran. Tidak, tidak. Kim Wee, aku mencintaimu, aku, aku. Tiba-tiba ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena merasa betapa tubuh istrinya merontai dalam pelukannya. Ia memandang dengan matuh, terbelalak dan melihat betapa istrinya telah menggunakan seluruh tenaga untuk melawan maut yang hendak merenggut nyawanya. Nyonya muda itu dengan muka berlumur darah hingga mengerikan sekali kini memandangnya dengan mesra. Betulkah, betulkah kau, kau mencinta bisiknya dengan lemah? Kim Wee, aku bersumpah, demi kehormatanku sebagai seorang gagah, aku cinta kepadamu. Kim Wee menatap wajah suaminya, mengangkat kedua tangannya yang menggigil dan lemas, membelai wajah Bun Hang, dan bibirnya tersenyum lalu bergerak. Koma terima kasih, terima kasih, aku, aku puas, dan lemaslah tubuhnya tak berdaya lagi karena nyawanya telah melayang. Kim Wee. Kim Wee, Bun Hang berteriak seperti orang gila, memeluk tubuh istrinya dan menyambak-jambak rambutnya sendiri, pangeran Song dan semua keluarganya juga menangisi kematian Kim Wee ini hingga ruang tempat tahanan itu menjadi riuh oleh suara tangisan yang memilukan. Sute. Mereka datang, kata Beng Hon dengan keras. Bun Hang melompat berdiri dengan wajah beringas. Mana mereka? Biarkan mereka datang. Hendakku bunuh seorang demi seorang. Hendakku cabut isi perut mereka di depan istriku dengan wajah yang mengerikan hingga Beng Hon sendiri menjadi terkejut melihatnya. Bun Hang melompat dengan pedang di tangan, menyambut datangnya tiga orang perwira yang diikuti oleh para penjaga. Pemberontak seru perwira-perwira itu ketika melihat Bun Hang dan Beng Hon. Anjing-anjing rendah. Kalian harus menjadi pengawal istriku, teriak Bun Hang sambil menyergap maju pedangnya bergerak buas dan seorang perwira roboh binasa dengan leher hampir putus. Bun Hang yang telah menjadi marah bagaikan gila itu mengamuk hebat dan tak seorang pun dapat menahan amukannya, sedangkan Beng Hon juga membuka jalan keluar dengan memainkan pedangnya secepatnya. Melihat sepak terjang sutenya, hati Beng Hon menjadi ngeri karena maklum bahwa sutenya telah dikuasai oleh nafsu membunuh yang buas. Sebagai ahli silat tinggi, mereka berdua dapat mengatur gerakan dan serangan mereka untuk merobohkan lawan tanpa membunuhnya, dan apabila tidak perlu, keduanya sebetulnya menjauhi pembunuhan akan. Tetapi kali ini Bun Hang tidak mau berlaku lunak terhadap para lawannya. Setiap kali pedangnya berkelebat, maka senjata itu merupakan cengkeraman tangan maut yang mencari kurban. Beberapa orang penjaga telah bergelimpangan dan tewas di ujung senjata Bun Hang, sedangkan Beng Hon hanya melukai dan membuat tak berdaya beberapa penjaga. Pemuda yang masih sadar ini berpantang membunuh secara sembarangan, sesuai dengan pesan suhunya. Sute ayoh kita pergi, katanya. Tidak, akan kubunuh dulu semua anjing ini, teriak Bun Hang sambil mengamuk hebat. Sementara itu para penjaga kini telah mengurung tempat itu hingga penuh sesak. Beng Hon menjadi khawatir sekali, oleh karena ia maklum bahwa kerajaan memiliki banyak perwira yang tangguh. Kita harus cari dulu Tio Taikam, katanya memperingatkan sutenya. Tiba-tiba ucapan ini menyadarkan Bun Hang. Benar pikirnya, ia tak boleh tewas dikeroyok di tempat ini sebelum membunuh orang kebiri yang dianggap musuh besarnya itu. Kau benar, kita binasakan dulu anjing kebiri itu, jawabnya dan dengan hebat kedua orang muda itu membuka jalan dengan memutar-mutar pedang mereka. Akhirnya, berkat kerjasama kedua pedang mereka yang liai, para pengepung mundur dengan gentar dan ketepungan menjadi pecah. Bun Hang dan Beng Hon lalu melompat keluar, dikejar oleh para perwira dan penjaga. Akan tetapi, sambil berlari kedua orang muda ini mengayun tangan kiri, mempergunakan batu kecil yang mereka sengaja bawa hingga beberapa orang pengejar berseru kesakitan dan roboh pula. Tempat itu menjadi penuh dengan orang yang terluka atau terbinasa, dan suara rintihan mereka yang terluka bercampur dengan suara tangisan keluarga Song yang menangisi kematian Kim Bae. Akan tetapi, para perwira dari luar benteng yang telah mendapat laporan dan datang membantu, segera memegat jalan keluar kedua orang muda itu hingga di pintu gerbang itu terjadi pertempuran hebat. antara kedua pengamuk itu melawan keroyokan belasan orang perwira yang memiliki ilmu silat tinggi. Betapapun gagah adanya Beng Hon dan Bun Hang, namun menghadapi keroyokan hebat ini, lambat laun mereka terdesak juga tiba-tiba seorang perwira menjerit dan roboh, disusul bentakan nyaring seorang wanita. Anjinga penjilat, jangan kalian berani mengganggu kedua suhengku. Sumoy Beng Hon dan Bun Hang berseru hampir berbareng dengan suara girang dan semangat mereka bernyala hebat hingga kembali dua orang perwira pengeroyok dapat dirobahkan. Benar saja, yang datang itu adalah Kui Eng, gadis pendekar yang tadi memasuki kota reja dan segera ia mendengar tentang huru hara yang terjadi di gedung Pangeran Song. Mendengar bahwa Bun Hang adalah anak menantu Pangeran Song, Kui Eng lalu mengambil keputusan untuk mencari dan menolong istri Bun Hang yang juga ikut tertangkap. Dan ketika ia tiba di benteng tempat tahanan itu, ia melihat betapa kedua suhengnya dikeroyok hebat oleh belasan orang perwira di dekat pintu benteng, maka ia segera membantu. Kini ketiga orang saudara seperguruan itu mengamuk hebat bagaikan tiga naga sakti turun dari angkasa sedang mengamuk. Banyak perwira telah lewas di ujung pedang mereka. Sute, Sumoy, mari kita menyerbu ke istana Tio Taikam Seru Beng Hon tiba-tiba. Baik, aku yang menjadi penunjuk jalan kata Bun Hang. Kui Eng yang tidak tahu akan duduknya perkara, hanya menurut saja dan mereka bertiga lalu melompat dan menghilang dalam gelap. Para perwira ribut mengejar dan mencari mereka. Tak lama kemudian, keributan beralih tempat dan kini di atas genteng istana Tio Taikam yang mengalami serbuan. Akan tetapi, semenyak siang tadi, Teg Potosu yang sudah menguatirkan datangnya serbuan ini telah berjaga-jaga, mengumpulkan perwira yang tangguh untuk melakukan penjagaan yang kuat hingga ketika tiga orang pendekar muda dari SWI Hoasan itu menyerbu, mereka mendapat sambutan yang hangat. Kembali ketiga orang muda itu mengamuk. Bun Hang memainkan pedangnya bagaikan gila hingga mengerikan sekali, setiap pedangnya berkelebat tentu jatuh kurban. Ia memang lincah dan cepat, dan kali ini rasa dendam dan duka karena kematian istrinya membuat ia makin ganas lagi hingga jangankan para perwira pengeroyuknya. Bahkan Beng Hon dan Kui Eng sendiri merasa ngeri melihatnya, pakaian Bun Hang yang tadinya telah bernoda darah istrinya pada bagian dada, kini bertambah dengan darah para lawannya yang memercik dan menodai seluruh pakaiannya. Wajahnya beringas dan sepasang matanya seakan-akan berapi. Kui Eng juga terpengaruh oleh keadaan suhengnya ini hingga gadis itu pun mengamuk hebat. Gerakannya yang disertai ginkang yang luar biasa itu membuat tubuhnya lenyap berubah menjadi segelung sinar pedang yang menyambar-nyambar. Tiap kali terdengar seruannya yang nyaring, pasti senjata lawan terpental jauh atau tubuh seorang pengeroyuk roboh di atas genteng terus menggelundung turun ke bawah. Hanya Beng Hon yang masih tenang. Akan tetapi gerakan pedangnya yang kuat dan tepat itu tak kurang berbahayanya daripada gerakan kedua adik seperguruannya. Tek Po Tosu yang maklum akan kelihayan pemuda ini, segera membawa beberapa orang perwira mengurungnya, akan tetapi Beng Hon tidak menjadi gentar. Ia maklum bahwa kali ini pertempuran dilakukan dengan mati-matian dan tak kenal ampun, maka ia pun tidak mau berlaku seji, sungkan, lagi. Ia mengeluarkan ilmu pedangnya yang terlihai hingga sudah banyak pihak lawan yang roboh karena ujung pedang atau tendangan kakinya. Bukan main seru dan ramainya pertempuran yang terjadi di atas genteng istana Tio Taikam, lebih seru dan ramai daripada pertempuran di benteng tempat tahanan tadi oleh karena kini para perwira yang mengeroyok mereka adalah jago-jago pilihan yang sengaja didatangkan oleh Tio Taikam dan Tek Po Tosu untuk menjaga keselamatan pembesar berpengaruh itu. Su Heng, aku akan menyerbu ke dalam, kata Bun Hang tiba-tiba dan dengan dekat orang muda yang gagah ini melayang turun dan membabat setiap penghalang dengan pedangnya. Beberapa orang penjaga menyerbunya dengan golok di tangan, akan tetapi apakah daya para penjaga yang hanya berkepandaian biasa itu? Dengan mudah dan enak Bun Hang mengerjakan pedangnya dan bergelimpanganlah tubuh para penjaga itu memenuhi lantai. Bun Hang terus berlari ke dalam, menuju ke ruang tengah di mana dulu ia pernah melihat Tio Taikam mengadakan perundingan dengan para perwira. Ketika ia tiba-tiba di tempat itu, ternyata bahwa Tio Taikam, seperti dulu pula, sedang duduk menghadapi dua orang Turki dan beberapa orang perwira lain, sama sekali tidak memperdulikan adanya keributan di luar. Memang tadinya Tio Taikam memandang rendah sekali kepada kedua orang pengacau muda yang dikabarkan orang memerontak itu. Tio Taikam percaya penuh bahwa penjagaan yang kuat di luar istananya akan mencegah masuknya setiap pengacau, maka ia tidak mau pusinkan diri mengurus hal yang dianggapnya remeh itu, karena ada hal lebih penting untuk dibicarakan pula. Ia mengumpulkan orang-orangnya dan merundingkan tentang sikapnya terhadap Pangeran Song. Ia mengambil keputusan untuk menggunakan pengaruhnya kepada Kaisar agar supaja seluruh keluarga itu dapat dihukum mati. Maka alangkah kagetnya ketika melihat seorang pemuda yang pakaiannya penuh darah dan dengan pedang di tangan, masuk dengan wajah yang menyeramkan sekali. Anjing si Tio, sampailah ajalmu sekarang, teriak Bun Hang yang segera menyerbu dengan pedangnya. Akan tetapi, empat orang perwira dan dua orang Turki itu mencabut pedang dan melawannya. Ternyata bahwa kepandaian para perwira itu cukup tinggi, bahkan dua orang perwira Turki yang berada di situ memiliki ilmu pedang yang aneh dan berbahaya. Terpaksa Bun Hang menghadapi enam orang pengeroyoknya dengan dekat dan mengeluarkan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Biarpun dikeroyok enam dan sibuk melayani mereka, namun Bun Hang tak melepaskan bayangan Tio Taikam dari pandangan matanya, maka ketika pembesar itu mencoba untuk melarikan diri melalui sebuah pintu, Bun Hang meninggalkan lawan-lawannya dengan sebuah lompatan cepat. Karena amat bernafsu untuk mengerjar Tio Taikam, maka ia kurang waspada dan tusukan pedang seorang perwira menjerempet di pundaknya, menembus baju dan melukai kulit pundaknya. Akan tetapi, Bun Hang seakan-akan tidak merasa sedikit pun juga, dan sambil mengajunkan tangan kirinya, ia membentak. Pembesar jahat hendak lari kemana batu karang yang menyambar dari tangan kirinya tepat memukul belakang kepala Tio Taikam hingga pembesar kebiri itu berteriak kesakitan dan terhuyung-huyung ke depan. Bun Hang menyusul dengan sebuah tusukan dari belakang hingga pedangnya menembus punggung pembesar itu. Ketika ia mencabut kembali pedangnya, tubuh Tio Taikam roboh telentang Bun Hang tertawa bergelap dan memandang ke arah muka pembesar yang telah sekarat itu dengan puas, akan tetap suara ketawanya berhenti tiba-tiba dan kedua matanya terbelalak memandang ke bawah. Ternyata bahwa orang yang dibunuhnya itu, biarpun perawakannya sama dan sebentuk dengan Tio Taikam, bukanlah orang kebiri yang hendak dibunuhnya. Orang itu bukan Tio Taikam. Dan ketika ia memandang sekelilingnya, makin terkejutlah ia karena tempat itu telah penuh dengan perwira yang mengurungnya dari setiap penjuru. Ia telah terjebak. Ia memandang Tio Taikam terlampau rendah. Ternyata bahwa pembesar yang licin dan cerdik itu telah membuat persiapan lebih dulu dan menyuruh seorang pembesar palsu menggantikan tempatnya. Bun Hang berseru gemas dan mengambuk lagi, dikeroyok oleh belasan orang perwira yang berkepandayan tinggi. Berkat kecepatan gerakannya dan kenekadannya, ia masih dapat mempertahankan diri, sungguhpun ia telah terdesak sekali. Di putarnya pedangnya sedemikian rupa hingga seluruh tubuhnya terlindung oleh sinar pedang yang merupakan dinding baja yang teguh. Akan tetapi, karena para pengeroyoknya bukan orang sembarangan, beberapa buah ujung senjata telah berhasil menembus pertahanannya dan ia telah mendapat beberapa luka ringan, akan tetapi yang cukup membuat darahnya banyak mengucur keluar dari tubuh. Ketika keadaan Bun Hang sudah amat terdesak dan berbahaya sekali, tubuhnya mulai lemas dan gerakannya lambat tiba-tiba dari luar melayang masuk dua bayangan yang mengamuk hebat. Mereka ini adalah Beng Hon dan Kui Eng yang berhasil membuka jalan dan meninggalkan para pengeroyok mereka untuk membantu Bun Hang. Beng Hon segera memecahkan kepungan yang mengancam keselamatan sutenya, kemudian ia menarik tangan sutenya itu sambil berseru kepada Kui Eng. Sumoy, ikutlah padaku. Aku membuka jalan dan kau bersama sute menahan serangan dari belakang. Beng Hon lalu maju mendesak ke arah pintu depan sambil memainkan pedangnya melawan orang yang menghadang di depan, sedangkan Kui Eng dan Bun Hang sambil mundur menahan desakan para pengejar dari belakang. Beng Hon bertempur sambil mengajunkan tangan kiri membagi-bagi hadiah berupa batu karang yang di bawahnya hingga terdengar pekek kesakitan berkali-kali pada saat hadiahnya diterima oleh lawan. Fihak lawan tidak berani menggunakan senjata rahasia dalam keroyokan itu, karena khawatir kalau-kalau mengenai kawan sendiri dan ini merupakan satu keuntungan bagi pihak Beng Hon. Juga Bun Hang menyerang pengejar dengan pedang dan batu karangnya. Perlahan akan tetapi tentu ketiga pendekar muda yang mengamuk bagaikan tiga naga sakti itu dapat keluar dari istana dan menyerbu ke pintu gerbang. Dalam keroyokan hebat itu, Beng Hon telah mendapat luka pada dada kanannya, akan tetapi karena luka itu hanya menggores pada kulit saja, walaupun terasa perih dan linu, akan tetapi tidak mengurangi tenaganya. Kui Eng yang memiliki ginkang tinggi tidak terluka, hanya lelah sekali bertempur sekian lamanya itu, yang paling hebat adalah keadaan Bun Hang. Orang muda ini telah mendapat beberapa tusukan senjata musuh dan telah mengeluarkan banyak darah hingga gerakannya makin lambat dan tubuhnya makin lemah saja. Beng Hon dalam kesibukannya tidak tahu akan keadaan sutenya ini dan ketika mereka telah berhasil mendesak keluar dari pintu gerbang dan bertempur menghadapi para perwira itu di luar pintu, Beng Hon lalu memberi aba-aba kepada kedua adik seperguruannya. Mari kita pergi cepat ia mendahului melompat ke atas genteng sebuah rumah yang berada di dekat dinding istana, diikuti oleh Kui Eng. Akan tetapi ketika Bun Hang hendak ikut melompat pula, gerakannya terlalu lambat dan hampir saja ia tak dapat mencapai genteng. Untungnya ia masih berlaku cepat dan tangannya memegang ujung tiang di bawah genteng hingga tubuhnya bergantung di situ. Beng Hon dan Kui Eng cepat memburu, akan tetapi pada saat itu, Bun Hang berseru keras dan pegangannya terlepas hingga tubuhnya jatuh ke bawah. Beng Hon dan Kui Eng menjeret cemas dan cepat melompat turun lagi. Mereka masih dapat menyelamatkan jiwa Bun Hang yang sudah hampir dijatuhi hujan senjata oleh para pengeroyoknya dengan mengamuk hebat. Beng Hon lalu memondong tubuh sutenya dan alangkah kagetnya ketika melihat betapa dua batang piau telah menancap di tubuh sutenya itu, sebuah di dada dan sebuah lagi di lehernya. Ternyata bahwa ketika tubuh Bun Hang masih menggantung pada tiang tadi, seorang perwira melepas piau yang menancap dengan jitu pada sasarannya. Sumoy, lari, kata Beng Hon sambil menghujani para pengeroyok dengan batu yang masih ada di dalam kantongnya. Ia tak sanggup melawan lagi karena kini ia harus mempergunakan tangan kanannya untuk memanggul tubuh sutenya yang telah pingsan dan lemas itu. Kui Eng mengerahkan tenaga dan kepandainya untuk menjaga para pengejar dan sengaja berlari di belakang Beng Hon untuk melindungi pemuda ini yang memanggul tubuh Ji Su Hengnya. Tentu saja para perwira tidak mau melepaskan mereka dan mengejar sambil berteriak-teriak. Jumlah pengejar makin lama makin berkurang, karena yang dapat menyusuliumu lari cepat Kui Eng dan Beng Hon hanya ada tujuh orang perwira saja. Beng Hon mengerahkan sisa tenaganya yang mulai berkurang, sedangkan Kui Eng juga sudah merasa lelah sekali hingga mereka maklum bahwa apabila kali ini mereka tersusul dan terpaksa bertempur lagi, mereka pasti takkan dapat menahan lagi. Mereka percepat larinya menuju ke pintu gerbang kota dan alangkah terkejut mereka ketika melihat bahwa pintu gerbang itu tertutup rapat dan di bawah dinding berbaris regu penjaga yang siap menanti kedatangan mereka. Sumoy, terpaksa kita harus mengadu jiwa di sini. Selamat tinggal, Sumoy, berkata Beng Hon sambil. Memindahkan tubuh Bun Hong di pundak kiri, memegangnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang pedang, bersiap untuk bertempur sampai saat terakhir. Mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda itu, tak terasa pula matuk Kui Eng menjadi basah. Alangkah mulia dan gagahnya suhengnya ini. Membela Bun Hong sampai tenaga terakhir. Padahal kalau hendak menyelamatkan diri tanpa memperdulikan keadaan Bun Hong, pemuda itu masih dapat. Koma suheng, jangan khawatir. Sampai mati pun aku takkan terpisah dari merombongan penjaga itu sambil berteriak-teriak telah maju mengurung mereka dan segera terjadi pertempuran kembali dengan hebatnya. Walaupun para penjaga itu merupakan lawan yang lunak bagi Kui Eng dan Beng Hon, namun jumlah mereka lebih dari seratus orang sedangkan dari belakang telah mendatangi tujuh orang perwira, diantaranya Tek Potosu, yang mengejar mereka. Karena benar-benar telah lelah sekali, kembali Beng Hon dan Kui Eng menerima desakan hebat dan kini Kui Eng tak dapat mempertahankan diri sebaik tadi sebuah tusukan tombak telah melukai pahanya, dan Beng Hon juga telah menerima sebuah bacokan pedang pada bahu kanannya. Hanya karena keteguhan hati dan kekuatan semangatnya saja maka ia masih kuat memegang dan memainkan pedangnya, merobohkan beberapa orang penjaga lagi. Kui Eng terpincang-pincang, akan tetapi pedangnya masih lia dan banyak penjaga masih belum mampu mendekatinya, bahkan ada beberapa orang lagi yang roboh sebagai akibat pembalasan Kui Eng yang marah karena luka itu. Betapapun gagahnya kedua pendekar muda itu, nasib mereka sudah dapat ditentukan. Takkan lama lagi kiranya bahwa mereka pasti akan roboh dan tewas di bawah hujan senjata. Akan tetapi, pada saat itu, dari atas dinding kota yang tinggi sehelai tali besar diturunkan orang dan seperti monyet-monyet yang pandai, nampak beberapa orang meluncur turun dari tali itu, bahkan sesosok bayangan putih yang gesit sekali gerakannya tidak meluncur dari tali. Akan tetapi melayang turun dari atas tembok yang tinggi itu yang datang itu bukan lain ialah Beng Lian, Ye Uteg, dan dua orang guru mereka, Jai Tupek, Iniko dan Tiong San Lokai. Mereka berempat ini datang pada saat yang tepat sekali dan setelah Beng Lian dan Ye Uteg menyerbu, maka para pengeroyok Kui Eng dan Beng Hon menjadi kacau balau dan terpecah belah. Tujuh orang perwira pengejar yang tangguh itu datang pula akan tetapi mereka segera menghadapi Pek Iniko dan Tiong San Lokai yang lihai dan sakti. Sebentar saja, seorang di antara mereka telah terkena jarum yang dilepas oleh Pek Iniko, sedangkan dua orang perwira roboh terkena pukulan tongkat Tiong San Lokai. Teg Potosu marah sekali dan mengeluarkan saput tangannya yang dikebutkan ke arah Pek Iniko hingga belasan batang jarum hitam menyambar. Akan tetapi, sambil tersenyum Pek Iniko mengebut dengan ujung lengan bajunya dan runtuhlah semua jarum itu, Teg Potosu terkejut sekali melihat kepandayan ini dan hatinya menjadi gentar. Ia tidak tahu bahwa ia berhadapan dengan Pek Iniko yang terkenal sebagai ahli pelepas senjata rahasia segala macam jarum. Selagi Teg Potosu masih tertegun. Pek Iniko menggerakkan lengan baju sebelah kiri dan tujuh batang jarum yang putih dan mengeluarkan cahaja menyerbu ke arah Teg Potosu. Pendeta itu terkejut sekali dan cepat menggunakan siang kiamnya untuk menangkis. Akan tetapi ternyata bahwa jarum-jarum itu dilepas dengan tenaga luar biasa hingga ketika ditangkis, bukannya runtuh ke bawah, akan tetapi melejit ke samping hingga melukai beberapa orang kawannya. Terdengar seruan kesakitan dan tiba-tiba sebatang jarum yang luar biasa cepatnya menyambar ke arah leher Teg Potosu. Pendeta ini masih mencoba memiringkan tubuh, akan tetapi jarum itu tetap saja mengenai pundaknya hingga ia menjerit roboh tak sadarkan diri karena jarum itu menancap pada urat di pundaknya. Menyaksikan kehebatan Niko itu dan kehebatan Tiong San Lokai yang menggerakkan. Tongkat bambunya secara sembarangan akan tetapi tiap kali tongkat itu bergerak, tentu sebatang senjata lawan dapat dilemparkan, semua pengeroyok menjadi gentar. Juga sepak terjang Beng Lian dan Ye Uteg mengagumkan sekali dan cukup membuat para penjaga kacau balau dan simpang siur. Tiong San Lokai lalu menangkap dua orang penjaga dan menjerat mereka ke arah pintu gerbang, memaksa mereka untuk membukanya. Setelah pintu gerbang terbuka, ia berseru keras. Lari keluar Ye Uteg yang masih segar tenaganya, lalu minta kepada Beng Hon untuk menyerahkan tubuh Bun Hang kepadanya, sedangkan Beng Lian tanpa banyak cakap lagi lalu memondong tubuh Kui Eng yang telah terluka pahanya dan tak dapat lari cepat. Demikianlah di bawah lindungan Pek Iniko yang menyebar jarumnya, mereka keluar dari pintu gerbang itu dan berlari ke dalam hutan yang gelap. Para perwira dan penjaga tidak berani mengejar dan terpaksa kembali untuk merawat kawan mereka. Tiong San Lokai membawa mereka ke sebuah kelenteng rusak di dalam hutan itu, dan Pek Iniko lalu merawat luka yang diderita oleh Kui Eng dan Beng Han. Ada pun keadaan Bun Hang pajah sekali hingga ketika siuman dari pingsannya, pemuda ini hanya dapat merintih-rintih dan menangis. Ia merintih bukan karena sakit, akan tetapi karena teringat kepada istrinya. Dalam keadaan panas dan mengigau, ia memanggil nama istrinya, meminta ampun kepada Kim Bu E, bahkan meminta ampun kepada Kui Eng dan Beng Han. Pek Iniko yang mengerti juga tentang ilmu pengobatan, hanya menggelengkan kepalanya saja, sedangkan Beng Han memegang tangan sutenya dengan air mata mengalir turun. Juga Kui Eng menangis sambil menggunakan saput tangannya yang telah dibasai untuk mengusap kening Bun Hang yang panas sekali. Beng Lian dan Ye Uteg memandang dengan penuh keharuan sambil menjaga agar api unggun di kelenteng itu tidak padam. Su Heng, Su Heng, kata Bun Hang sambil gerakan kepala ke kanan-kiri dengan gelisahnya. Beng Han menekan pergelangan tangan sutenya. Aku berada di sini, Su Teh, katanya menahan Isak. Agaknya sapu tangan basah yang dingin dan yang digosok-gosokkan pada keningnya oleh Kui Eng itu agak menyadarkan pikirannya yang kacau karena panas. Maka Bun Hang lalu memandang kepada Beng Han dengan mati sayu. Su Heng, kau, kau maafkan aku? Su Teh, tidak ada sesuatu yang harus dimaafkan. Kau suteku yang baik? Jawab Beng Han. Su Heng, sampaikan permohonan ampunku kepada Su Hu. Beng Han hanya mengangguk dan menahan jatuhnya air mata yang mulai mengalir keluar lagi. Sumoy, kau ampunkan aku, ya Bun Hang memandang sumoynya yang masih mengelus-elus keningnya sambil bercucuran air mata. Kau tidak bersalah, Ji Su Heng. Kuatkanlah badanmu, tenangkan pikiranmu. Kau selalu menasehati aku, Bun Hang mencoba tersenyum akan tetapi bibirnya mengeluarkan keluhan lagi. Sumoy, kau, kau terlalu mulia, hanya Su Heng yang pantas, kalian harus berjanji, rawatlah baik anakku Sian Lun. Su Heng, Sumoy, tiba-tiba Kui Eng menjerit keras karena melihat betapa tiba-tiba. Leher Bun Hang menjadi lemas dan napasnya berhenti. Kui Eng menangis dengan hati hancur. Semenjak kecil, ia merasa bahwa Bun Hang dan Beng Han sajalah orang yang paling dekat dengannya, yang selalu membela dan menolongnya. Mereka menjadi besar di satu tempat senasib sependeritaan, dan ia menganggap mereka itu sebagai orang yang paling terkasih. Juga Beng Han meruntuhkan air mata sambil memeluk tubuh sutenya hingga semua orang menjadi terharu, Beng Lian memeluk kakaknya dan menghibur sambil mengucurkan air mata pula. Pemandangan yang nampak di bawah sinar api unggon yang suam muram itu sungguh mencedihkan. Seekor di antara tiga naga sakti yang mengamuk di kota raja dan menggemparkan seluruh penduduk bahkan membuat kaisar menggigil karena khawatir itu, akhirnya menemui ajalnya, dalam keadaan yang amat mencedihkan. Louis Sian Lojin ketika mendengar penuturan kedua muridnya, Beng Han dan Kui Eng, tentang kematian Bun Hong, hanya menarik napas panjang dan berkata, Bun Hong tewas dalam keadaan gagah dan sudah insyaf akan kesusatannya, maka hal itu tidak sangat mengecewakan, Kalian telah cukup menderita semenyak kecil dan sekarang karena kalian telah dapat bertemu dengan orang tuamu sudah sewajibnya kalian hidup bersama mereka dan membalas budi mereka dengan perawatan-perawatan yang layak sebagaimana anak berbakti. Kalian berdua telah dewasa dan sudah sepatutnya pula mendirikan rumah tangga. Tentang perjodohan, aku sebagai guru hanya ikut berdoa saja, segala keputusannya terserah kepada ibu kalian dan kepada kalian sendiri. Demikianlah setelah mendapat banyak petua dari suhu mereka, Beng Han dan Kui Eng kembali ke rumah ibu masing-masing. Beng Han tinggal di dekat kuil Kuan Im Byo sedangkan Kui Eng tinggal bersama ibunya di Kiciu. Beng Han terpaksa harus mengalah dan membiarkan Kui Eng merawat Sian Lun, putra Bun Hang yang sudah yatim piatu itu. Akan tetapi, sering sekali Beng Han datang mengunjungi sumuinya dan kasih sayangnya terhadap Sian Lun membuat anak itu suka sekali kepadanya dan tiap kali ia datang, anak itu tentu segera dipondongnya dan diajak bermain-main. Waktu berjalan dengan pesat dan dua tahun kemudian, pada suatu hari, serombongan orang menuju ke Kiciu. Mereka ini adalah Pek Iniko, Siok Tian Niko ibu Beng Han, Beng Han sendiri, Beng Lian dan Ye Uteg. Mereka hendak mengunjungi Kui Eng dan Sian Lun ketika rombongan ini tiba-tiba di depan rumah bu pok sengayah tiri Kui Eng. Kebetulan sekali Kui Eng dan ibunya sedang duduk di ruang depan bersama Sian Lun yang bermain-main di bawah. Ketika anak ini melihat Beng Han datang, ia segera berdiri dan berlari-lari menyambut dengan kedua lengan dibuka sambil berseru girang. Ayah, ayah datang, tersenyumlah semua orang melihat betapa ayah ini memeluk dan memondong anak itu. Memang, semenyak dapat berkata-kata, Sian Lun menyebut tayah kepada Beng Han dan ibu kepada Kui Eng. Hal ini terjadi dengan sewajarnya, bukan karena disuruh orang, karena anak ini menganggap mereka sebagai orang yang paling baik dan manis terhadapnya. Sedangkan Kui Eng dan Beng Han juga tidak mau membiarkan anak itu mengerti bahwa ia telah yatim piatu dan tak berberayah ibu lagi. Siok Tian Niko bercakap-cakap dengan Pek Iniko dan Nyonya Bu. Sungguh sukar mengurus Beng Han itu, kata Siok Tian Niko kepada Nyonya Bu, karena disitu tidak terdapat Beng Han dan orang-orang muda lainnya yang bercakap-cakap di tempat lain. Telah pini bujuk agar supaya ia suka mencari jodoh, akan tetapi ia selalu menolaknya. Padahal, adiknya Beng Lian itu tidak mau melangsungkan pernikahannya sebelum melihat kakaknya menikah terlebih dulu. Coba saja pikir, Beng Lian sudah bertunangan lebih dari tiga tahun, dan masih saja ia harus menunggu. Pini benar-benar bingung, Niko itu menarik napas panjang. Hal itu sama benar dengan pengalaman kami di sini. Aku pun merasa bingung karena Kui Eng tidak mau dikawinkan sungguhpun sudah banyak datang lamaran. Seperti halnya Beng Lian, juga anakku S.W. Ilan yang sudah bertunangan itu tidak mau dilangsungkan pernikahannya sebelum mencinya menikah. Mendengar ini, pek, Niko tersenyum dan berkata dengan suaranya yang halus dan tenang. Kalau begitu, mengapa tidak menjodohkan saja kedua anak muda yang keras kepala itu Siok Tian Niko dan Nyonya Bu Pok Seng saling pandang dengan metu berseri dan mulut tersenyum, penuh arti. Mengapa tidak, kata mereka hampir berbareng hingga pek, Niko bertepuk tangan kegirangan. Omitohut. Buddha sungguh mulia dan pengasih. Sudah setua ini Pini masih mendapat kehormatan untuk menjadi comblang. Serahkan saja hal ini kepada Pini dan kalau usaha Pini ini berhasil, biarlah Pini melanggar pantangan dan melakukan dosa besar untuk menunjukkan kegirangan Pini dengan membasahi bibirku dengan arak pengantin semua orang tersenyum gembira melihat kejenakaan Niko tua itu. Sementara itu, di dalam taman, Beng Hon dan Kui Eng bermain-main dengan Sian Lun. Tadinya Beng Lian dan Ye Uteg juga duduk di situ bercakap-cakap dengan mereka, akan tetapi kemudian sepasang pemuda yang bertunangan ini meninggalkan mereka bertiga dan berjalan-jalan melihat pemandangan kota Kichiu. Su Heng, Sian Lun suka sekali padamu, kata Kui Eng dengan wajah berseri melihat Beng Hon sambil memondong Sian Lun berusaha menangkap kupu-kupu yang terbang di atas kembang. Beng Hon hanya balas memandang sambil tersenyum dan berkata kepada Sian Lun. Kupu-kupunya tak dapat ditangkap, terlalu gesit, padahal ia tidak mau menangkap kupu-kupu itu karena kasehan, Sian Lun merengek. Tangkaplah, ayah tangkaplah kupu-kupu itu untukku. Jangan, Sian Lun, nanti dia mati, kasihan, Beng Hon. Sian Lun lalu merontah minta turun dan berlari kepada Kui Eng. Ibu, ayah nakal, ibu. Kau harus pukul padanya, katanya dengan sikap manya sambil menuding ke arah Beng Hon. Hus, jangan nakal, Sian Lun, kata Kui Eng tetapi anak itu menangis dan mendesak agar supaya ibunya memukul ayahnya yang nakal itu. Kui Eng dan Beng Hon saling pandang, teringat kepada Bun Hong yang keras kepala dan nakal, anak ini benar-benar seperti Bun Hong. Baiklah kupukul dia, akan tetapi kalau kau yang nakal, kau pun akan kupukul. Akhirnya Kui Eng mengalah dan menghampiri Beng Hon, mengangkat tangan dan pura-pura memukul bahu pemuda itu, kata Beng Hon yang hendak menggoda Sian Lun, pura-pura mengadu dan menutupi muka dengan kedua tangan dan membuat suara seperti orang menangis. Terbelalak muka Sian Lun memandang ayahnya dan ia lalu berlari menghampiri Beng Hon yang duduk di atas rumput, memeluk ayahnya dan berkata, Ajah, kau sakit dipukul ibu, ayah, kemudian, anak itu memandang kepada ibunya dan berkata, Ibu, kau nakal, mengapa kau pukul ayah sampai sakit? Eh, bukankah kau yang menyuruhku tadi, kata Kui Eng sambil tersenyum. Ya, akan tetapi jangan keras memukulnya Beng Hon tak dapat menahan gelaktawanya, dan juga Kui Eng tertawa geli hingga Sian Lun memandang heran sekali. Bukan main senang dan bahagianya rasa hati Kui Eng dan Beng Hon pada saat itu dan ketika mereka saling memandang tiba-tiba suara ketawa mereka terhenti dan dua pasang metu itu bertemu dan saling pandang bagaikan kena pesona. Hati mereka masing-masing berbisik dalam lagu yang sama dan suara yang sama pula. Alangkah bahagianya kalau kita bertiga dapat berkumpul merupakan satu rumah tangga yang bahagia, hati kedua orang muda ini telah terbuka, dan keduanya telah siap sedia mengangguk dan menyatakan setuju, hanya menanti datangnya sebuah tangan yang akan diulurkan dan akan mempertemukan kedua hati itu. Dan tangan ini pun telah mendekat tanpa mereka ketahui, yakni tangan Pek Iniko yang hendak mengangkat diri menjadi comblang. Kebahagiaan telah berada di ambang pintu bagi mereka tanpa mereka ketahui. Ketika terdengar suara tertawa dan tepuk tangan Pek Iniko yang bergirang itu dari dalam rumah, barulah mereka sadar bahwa semenyak tadi mereka telah saling pandang bagaikan terkena pesona hingga keduanya menundukkan muka dengan malu-malu dan dada bergebar. Sumoy, kata Beng Hong tanpa mengangkat muka sambil membelai kepala Sian Lun, anak ini seperti anakku sendiri. Demikian pun perasaan hatiku, Su Heng, keduanya tak dapat berkata-kata lagi sampai datangnya Pek Iniko yang dengan wajah berseri mengulurkan tali pengikat hati mereka berdua. Mendengar pinangan ini, Ku Heng lalu berlari masuk dan membanting tubuhnya di atas pembaringan sambil menangis karena girang. Semenyak gagalnya penyerangan Bun Hong, Beng Hong dan Ku Heng yang merupakan tiga naga sakti mengamuk, Tio Taekam bukannya merasa jerih dan kapok, bahkan lalu memperlihatkan keganasannya makin hebat pula. Petani yang merasa tertekan dan tercekik, akhirnya tak kuat menahan penderitaan itu dan mulai tahun, memerontaklah para petani itu dengan hebatnya. Di mana-mana rakyat bangkit dan memerontak hingga akhirnya Tio Taekam dibunuh mati oleh rakyat, bahkan Kaisar Teng sendiri sampai terusir dan lari dari istananya yang diduduki oleh barisan petani. Pembesar tinggi yang jahat mendapat bagaiannya dan banyak yang dibinasakan. Sungguhpun lima tahun kemudian, barisan petani ini dapat dipukul mundur oleh tentara kerajaan yang mendapat bantuan dari barisan Turki Barat, namun pemberontakan itu telah membuat gentar hati para pembesar dan Kaisar hingga mereka tidak berani berlaku sewenang-wenang lagi. Dan sementara itu, pada suatu hari, bertemulah tiga pasang pengantin dengan penuh bahagia, mereka ini ialah Beng Hon dengan Kui Eng, Beng Lian dengan Ye Uteg, dan S.W. Ilan dengan Mintek. Tamat.